Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin webinar Success Tips for Publishing Articles in International Journals and How to Use Effectively Teller and Francis Database for Scientific Research yang diselenggarakan oleh Perpestakaan Puyian Sunan Kalijaga, Yogyakarta bekerjasama dengan Teller and Francis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mersalin. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sohdi ajma'i ala ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Perpestakaan Dr. Anda Husnul Khatimah SSMIP. Yang kami hormati Dr. Imam Mahali MPD dan Bapak Arti Chandra selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Dan yang kami hormati pula seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Asri Yuna. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebuah kesempatan yang luar biasa berada di sini untuk membersamai Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta webinar. Dan tentunya saya juga bisa ikut mengangsu Kauro belajar bersama mengenai publikasi di jurnal ilmiah. Dan pemanfaatan database Taylor & Francis sesuai judul webinar kita pada pagi hari ini yakni Success Tips for Publishing Articles in International Journals and How to Use Effectively Taylor & Francis Database for Scientific Research. Di mana ini merupakan rangkaian webinar mengenai riset tool yang diselenggarakan oleh perpistakaan UIN Senang Kali Jaga. Semoga dengan mengikuti webinar ini dapat memberikan kita banyak manfaat, banyak informasi untuk mempermudah riset yang akan kita lakukan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara, acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua menjanjikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Senang Kali Jaga Yogyakarta, acara yang ketiga yakni sambutan wakil kepala perpustakaan, keempat penyampaian materi dan tanya jawab, dilanjutkan sesi foto bersama, dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada pagi hingga siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tersebut kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Senang Kali Jaga Yogyakarta. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah. 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 Terima kasih telah menonton Membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta Terima kasih telah menonton Berkarya nyata Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Dan Bapak ibu saudara-saudara peserta webinar yang kami hormati dan kami banggakan Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha pengasih dan penyayang Karena atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bertatap layar melalui zoom ini Untuk mengikuti webinar research tool dengan tema success tips for publishing articles in international journals and how to use effectively Taylor and Francis database for scientific research Salawat Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita janjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu Serta akan selalu kita nantikan safaatnya di hari akhir Amin Bapak ibu peserta webinar yang berbahagia Poin izin untuk mewakili ibu kepala dokter Labibah MLIS yang pada pagi hari ini tidak bisa membersamai kita Karena saat ini beliau masih dalam perjalanan dari Rotterdam Dan beliau menitipkan salam kepada bapak ibu semuanya Bapak ibu yang kami hormati Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya Tujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk menyampaikan ide dan gagasan yang kredibel dan mutakhir Oleh karena itu kita harus mampu Mengakses berbagai database yang akan kita gunakan Sebagai sumber Cara yang tepat agar tulisan kita dapat diterima pada publikasi Dan jurnal yang kita tuju Terutama jurnal Bapak ibu Bapak ibu penulis yang karyanya banyak disubmit Berkat bantuan dari berbagai pihak Untuk itu pada kesempatan Pada kesempatan ini izinkan Pada kesempatan Pada kesempatan Sebagai moderator Dan sekaligus MC pada pagi hari ini Juga tidak lupa Tidak lupa Penghargaan dan terima kasih yang tinggi-tingginya Kami sampaikan kepada Segenap Panetia Teman-teman semuanya Yang telah bekerja keras Demi suksesnya Kegiatan webinar pada pagi hari ini Kami menyadari Bahwa penyelenggaraan webinar ini Masih banyak kekurangan Baik dalam penyajian Maupun keterbatasan Keterbatasan fasilitas Untuk itu kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Semoga semua Peserta seminar pada pagi hari ini Yang hadir mendapatkan manfaat Yang besar Dari kegiatan webinar ini Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Banyak Ibu Husnu latas sambutan yang telah diberikan Selanjutnya Langsung saja Kita masuk ke acara inti Yakni penyampaian materi Telah hadir bersama kita Kedua pemateri yang Sangat luar biasa Bapak Ardi Chandra Dan juga Bapak Doktor Imam Mahali MPD Selaku narasumber pada pagi hari ini Selamat pagi Pak Ardi Selamat pagi Pak Mahali Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat Pak Mahali Semoga senantiasa sehat lalu ya Pak Baiklah untuk sesi pemaparan materi Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ardi Chandra terlebih dahulu Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Doktor Imam Mahali Kemudian baru dilanjutkan sesi tanya-jawab Kemudian untuk peserta webinar yang ingin mengajikan pertanyaan Silahkan langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat Atau nanti apabila ingin bertanya secara langsung Bisa mengaklifkan fitur as hand pada saat sesi tanya-jawab Baiklah materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Ardi Chandra Sudah terlihat warfainnya Sangat semangat sekali nih Bapak Ardi Chandra Mengenai penggunaan database Taylor & Francis secara efektif Nah Bapak Ardi Chandra ini beliau merupakan Online Resources Sales Manager di Taylor & Francis Indonesia Baiklah langsung saja kepada Bapak Ardi Chandra Silahkan Baik ya terima kasih Bapak Ibu sekalian Saya izin matikan video Untuk make sure bandwidthnya tidak terganggu Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Untuk panitia penelenggara acara webinar ini Yang dimana sudah bersusah payah mengaturkan waktu Untuk training pada hari ini Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Kami juga terima kasih atas waktunya Pak Imam Mahkali Yang salah satu penulis jurnal kami Artikel jurnal kami Yang sudah menyebabkan waktunya untuk menghadiri training ini Baik, mungkin saya mulai dari perkenalan dahulu Nama saya Ardi Saya Online Resources Manager untuk Indonesia Dari Taylor & Francis Group Kalau bicara soal Taylor & Francis Group Banyak yang salah kira Banyak yang salah kira Bahwa Taylor & Francis ini adalah penjahit Ataupun kalau dilihat dari logonya Kita menjual lampu Ataupun kalau menyebabkan bagian dari informal bisnis Ada juga yang mengira kita toko mobile Tetapi bukan ya Kami adalah penerbit Yang dimana kami publikasi baik itu jurnal, e-books, ataupun buku Di berbagai area atau bidang Beberapa diantaranya adalah bidang humaniora, social science, science, teknologi, dan medical Saat ini kami memiliki lebih dari 2.700 judul jurnal Dan juga ada 180.000 judul e-books Dengan penambahan buku sekitar 8.000 judul setiap tahun Dan selalu bertambah Nah kami Taylor & Francis saat ini bukanlah penerbit tertua di dunia Tapi kami penerbit swasta atau komersil tertua saat ini Yang dimana kita tahu kalau penerbit tertua tentunya adalah Cambridge University Press Sedangkan kami yang dari seperti penerbit swastanya Kalau di Indonesia itu seperti itu Kami sudah berusia lebih dari 226 tahun atau lebih dari 2 abad Kalau bicara soal Tel & Francis, Tel & Francis banyak yang mengira kami hanya satu Tel & Francis brand Tetapi kalau Tel & Francis ini kami disebut sebagai Tel & Francis Group Karena kami ada banyak sekali brand Kalau Bapak Ibu dari bidang ilmu sosial Maka Bapak Ibu seharusnya mungkin tahu brand kami seperti Routledge Kalau Bapak Ibu dari bidang science dan teknologi dan medical Mungkin pernah dengar CRC Press Atau mungkin dari medical mungkin pernah dengar DOF Press Ataupun F1000 Ataupun content of access Ini semua adalah bagian dari Tel & Francis Nanti kami akan jelaskan satu demi satu ya Saat ini Tel & Francis kami memiliki tiga platform Yaitu untuk jurnal itu adalah www.tnfonline.com Kalau Bapak Ibu ingin mencari soal buku atau referensi bisa ke www.routledge.com Kalau untuk e-books kami ada di www.tnfonline.com Win Sunan Kalijaga saat ini sudah membeli e-books Beberapa judul dari e-books kami Beberapa puluh judul dari e-books kami Dan juga sudah melanggan jurnal kami secara rutin Sejak tahun 2018 kalau tidak salah Kita akan mulai dari Tel & Francis online Nanti saya akan live demo Ini cuma gambaran secara sekilasnya biar lebih detail saja Jadi websitenya adalah www.tnfonline.com Make sure kita tidak ke website yang berbeda Kalau misalnya website yang berbeda Itu bisa dikatakan bukanlah platform asli kami Kalau kita bicara soal jurnal Tel & Francis saat ini kita ada lebih dari 2.700 jurnal Dan kami kurang lebih ada 700 judul jurnal itu Bekerjasama dengan societies dan association Saat ini kami ada salah satu penerbit yang cukup terkenal Terkenal untuk bidang di 26 subjek Dan kami penerbit terbesar untuk bidang ilmu social science Di dunia saat ini nomor satu seperti itu Nah ini adalah beberapa bidang yang jurnal kami miliki Kami memiliki jurnal untuk bidang social science dan humanities Yang terdiri dari kurang lebih ada sekitar 12 subjek Kami juga memiliki untuk bidang science and technology Ada kurang lebih 6 subjek Dan sekarang ini ada lebih dari 400 jurnal Dan yang dilanggan oleh Win Sunan Kalijaga Adalah subjek untuk mathematics and statistics Kami juga memiliki untuk bidang medical Ada 169 jurnal Dan meliputi sekitar 4 subjek Memang kalau untuk bidang science and technology Dan medical itu memang ada penurunan Karena memang bukan hanya kami di penerbit Lagi sedang trend open access Sehingga publikasinya itu Walaupun judulnya tidak terlalu banyak Tapi ada judul open access yang bisa diakses secara free Di setiap penerbit seperti itu Jurnal kami bisa diakses melalui platform apapun Selama Bapak Ibu terhubung dengan jaringan dari Win Sunan Kalijaga Atau terhubung dengan wifi-nya Maka Bapak Ibu bisa mengakses jurnal kami Melalui handphone, tablet, laptop, atau platform lainnya Nah, bicara soal jurnal Pasti tidak terlepas dari Penulis pasti akan mencari judul jurnal yang terindeks di Skopus Karena ini adalah salah satu acuan dari Kementerian Pendidikan kita Nah, ini mungkin hanya sekedar general knowledge saja Jadi saat ini di Skopus itu ada Lebih dari 22.000 jurnal yang terindeks di Skopus Dan kurang lebih 10% dari 22.000 ini adalah milik dari Elsevier Sedangkan Springer Nature itu ada 8% Dan Thailand Francis ada 7% Dan sisanya ada Black and Wiley dan Sage Menariknya dari 7% dari judul jurnal yang ada di Thailand Francis 68% yang terindeks itu adalah untuk bidang STM Science, Technology, and Medical Dan 32% di bidang sosial sayang and humaniora Kalau dipecah lebih detail lagi Kalau Bapak Ibu lihat table yang tengah Kurang lebih ada 1000 judul jurnal lebih di Thailand Francis itu kita di Q1 Dan kurang lebih 847 judul itu ada di Q2 414 judul itu di Q3 dan sisanya di Q4 Kalau dipecah dari Q1 ini Kita memiliki kurang lebih 102 judul full open access jurnal Dan sisanya kami memiliki untuk 938 untuk judul open select Ini berdasarkan data Skopus Base Quartile 2021 Ya Bapak Ibu sekalian Jadi bisa dikatakan 90% jurnal telepresisi itu kita sudah terindeks di Skopus Dan 80% itu kita terindeks di Web of Science Kalau Bapak Ibu masuk ke website kami www.knfonline.com untuk jurnal Maka seharusnya ada tulisan Akses provided by Win Sunan Kalijaga Ini hanya contoh saja yang saya ambil Jadi make sure Bapak ada tulisan Akses provided by nama institusi Jika selama ada tulisan ini muncul Artinya institusi masih memiliki akses langganan Ke jurnal kami seperti itu Kalau misalnya nama institusinya beda Dan nama institusi Bapak Ibu Bisa di KTK Ibu Bapak Ibu harus mengecek dulu Apakah aksesnya benar-benar legal atau ilegal Karena ada beberapa universitas itu yang Mereka transaksi dengan rekanan ilegal Dan sudah kita temukan beberapa kali lah seperti itu Untuk melakukan pencerahan di telepresisi ada beberapa cara Ini salah satu cara yaitu dengan kita memasukkan keyword yang kita inginkan Contoh dalam kasus ini kami memasukkan kata kunci education Dia akan muncul suggestion Baik itu accounting education, action in feature education, dan lain-lainnya Jadi dia akan otomatis memberikan suggestion Seperti itu Bapak Ibu sekalian Kami juga memiliki feature advanced search Yang di sini Bapak Ibu bisa menggunakan boolean operators Nanti saya akan diimukan ada 3 bulan operators yang bisa kita gunakan And, or, dan not Nah, kita juga bisa melakukan pencarian detail Nanti setelah kita masukkan kata kunci Kita bisa filter pencarian hanya menunjukkan Only show content I have to access to di bagian kiri Atau hanya menunjukkan artikel jurnal open access saja Kita juga bisa filter berdasarkan subject Atau publish in judul jurnal tertentu Atau berdasarkan publication year Nah, di sini kita juga pun bisa mendownload citationnya ya Bapak Ibu sekalian Dan juga mendownload hasil pencariannya Di sini ada 2 tanda Jika artikel tersebut tercentang hijau Artinya kita memiliki akses untuk mendownload artikel jurnal tersebut Jika dia warna orange seperti gembok terbuka gitu Artinya artikel jurnal tersebut adalah artikel jurnal open access Untuk artikel jurnal open access kita tidak pernah charge itu sifatnya free ya Tetapi kalau misalnya dia artikelnya tidak ada tanda hijau Artinya artikel jurnal tersebut bukan oleh institusi Bapak Ibu bisa berkomunikasi ke perpustakaan Jika ingin mengsages untuk pelanggaran Subject bidang tertentu untuk jurnal ataupun e-book seperti itu Ini seperti yang saya bilang tadi Dari hasil pencarian yang kita lakukan Kita bisa save pencariannya Tetapi Bapak Ibu harus mendaftar individual account Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya Ini adalah contoh jika Bapak Ibu memiliki individual account Bapak Ibu bisa mensubscribe atau memberikan notifikasi Untuk new content alert atau situation alert Jadi kadang-kadang contoh kita suka dengan judul Medical Teacher Kita bisa memberikan alertnya Jadi setiap kali ada artikel baru Kita akan dapat notifikasi via email seperti itu Nanti saya akan jelaskan caranya lebih detail pula Jadi Bapak Ibu tidak bingung Kita juga bisa melihat hasil pencarian yang sudah kita lakukan Kalau kita save, kalau kita sudah mendaftar sebagai individual account Itu kita bisa buka kembali hasil pencarian Sehingga kita bisa dengan mudah kembali ke hasil pencarian artikel kita Atau bahan referensi kita Seperti itu Ini adalah halaman jurnal homepage Di sini adalah judul jurnal Dari satu judul jurnal Jadi semua artikel yang ada di telepresi itu Biasanya dia akan mengindu ke salah satu jurnal tertentu Nah kami selalu menyarankan Jika Bapak Ibu ingin menulis satu artikel Biasakan untuk melihat jurnal matrix dan aims and scoops Nanti saya akan jelaskan di live demo-nya Sehingga kita bisa tahu Kira-kira arah judul jurnal ini Dia ke arah mana Sehingga sebelum kita buatkan artikel Kita tahu atau tidak kehilangan arah Kita menulisnya ke arah mana seperti itu Di jurnal matrix kita juga bisa melihat Oh artikel judul jurnal ini bisa Kemungkinan diterimanya berapa lama Atau proses submissionnya berapa lama Nanti saya akan jelaskan di live demo Kita juga bisa lihat Berdasarkan satu judul jurnal ini Latest issue-nya apa Atau current issue-nya apa Jadi satu judul jurnal Biasanya satu tahun itu disebut sebagai satu volume Dalam satu volume itu ada berbagai isu Dalam satu isu itu ada berbagai artikel Jadi dia isu itu seperti topik-topik tertentu Nah memang sistemnya jurnal itu dibikin sedemikian rupa Agar memudahkan pembacanya Untuk mencari bahan referensi Nah berikutnya adalah artikel layout Jadi kalau kita membuka satu artikel tertentu Kita bisa melihat artikel ini sudah Ya, mohon maaf Oh, mohon maaf Ibu Oh, mohon maaf Ibu Apakah boleh di mute? Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu Jadi ketika kita membuka satu artikel Kita bisa melihat artikel ini sudah di view sebenarnya berapa kali Dia sudah disitasi sebanyak berapa kali Dan dia sudah di share di Almetric sebanyak berapa kali Nanti saya akan jelasin lebih detail lagi ya Jika Bapak Ibu mungkin sedang sibuk Artikelnya juga bisa di download dalam bentuk PDF Atau dibaca secara online Kalau Bapak Ibu memang punya waktu Maka bisa dibaca secara online Nah ini adalah contoh matriksnya Kita bisa tahu ya dari artikel ini Matriksnya dia sudah di view berapa kali Dia sudah di index di crosser berapa kali Di web of science berapa kali Dan di skopus berapa kali Detail online Francis untuk citation Kami menggunakan tiga platform Yaitu crossref, web of science, dan skopus Kalau Bapak Ibu lihat Untuk proses indeksasi di crosser itu Jauh lebih mudah dibandingkan Indeksasi di skopus dan di web of science Dan indeksasi di skopus itu jauh lebih sulit Dibandingkan dengan crossref Tetapi jauh lebih mudah dibandingkan dengan web of science Jadi dari tiga indeksasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa Proses indeksasi di web of science itu adalah Lebih sulit dibandingkan indeksasi di skopus Nah ini adalah tanda-tanda untuk Almetrix Jadi setiap warna di Almetrix itu Dia mewakili sosial media Ataupun ke platform tertentu Contohnya untuk Twitter Dia diwarnai dengan warna biru muda Kalau seperti Facebook dia biru tua Kalau di blog dia warnanya kuning dan seterusnya Seperti itu Atau di YouTube dia warnanya hijau muda Seperti itu ya Nah ini adalah untuk peluguan dari Almetrix Seperti itu Semua artikel jurnal telemphasis juga bisa di-share di sosial media Kalau di jurnal saat ini kita bisa men-share Lebih dari 180 platform sosial media Baik itu Facebook Twitter ataupun email Pinterest dan lain-lainnya Dan juga email seperti itu Jadi kami menyarankan Bapak Ibu jika ingin men-share artikel jurnal Jangan langsung berikan PDF-nya Tapi share menggunakan email sih yang paling aman Atau Gmail ya seperti itu Atau social media Nah kami juga memiliki feature podcast Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin lagi capek Karena terlalu lama membaca Kita menyediakan feature podcast Yang dimana kita bisa sesuaikan speed-nya Bisa dipercepat atau diperlambat Atau dia juga akan bisa membacakan text-nya secara otomatis Nanti bisa dicoba Dan kita juga bisa download podcast-nya Jadi bisa sambil baca, sambil mendengarkan seperti itu Dan ini juga bisa jadi sarana untuk belajar bahasa Inggris ya Seperti itu Nah kami juga menyediakan figure atau data Jadi kalau penulisnya mensubmitkan figure atau data Itu juga bisa di-download atau di-display secara online Dan kita juga bisa men-download citation Pada dasarnya kami mendukung reference management software Dan biasanya kalau reference management software Seperti ProSight, Revol, atau Zotiro Kita menggunakan formatnya RAS ya Atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan software E-reference management software Tinggal di-copy and paste di bagian paling bawah Tuh site bisa aplikasi dan juga pun bisa Seperti itu Nah berikutnya adalah yang e-books Nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi akhir ya Saya pasti akan menjawab Nah kalau untuk e-books kita biasanya menggunakan 2 brand besar Yaitu Rootlist dan CRC Press Dan website kami Alamat website-nya adalah www.telefrancis.com Kalau dulu di tahun 2017 Itu masih 2 website Tapi per 2018 kita sudah gabungkan semua menjadi 1 website Yaitu www.telefrancis.com Jadi jangan salah untuk website jurnal dan e-books itu Website-nya terpisah ya Bapak Ibu sekalian ya Seperti itu Nah dalam proses e-books kami Saat ini kami memiliki untuk versi DRM free Atau download restriction management yang tidak ada Unlimited itu ada lebih dari 180 ribu judul DRM itu artinya digital rights management ya Jadi no restriction Bisa download PDF dan print itu unlimited Nah tetapi kami saat ini juga punya DRM protected titles ya Atau digital rights management nya itu yang kunci Artinya dia Kami tidak meng-allow PDF download Hanya bisa dibaca online dan Bisa di print sebanyak 20% Per satu bulan Seperti itu Karena memang DRM protected ini Artinya bukunya itu buku textbook atau premium Jadi memang dia dibatasin seperti itu Untuk e-books kami juga sama seperti jurnal Selama Bapak Ibu terhubung dengan jaringan wifi di kampus Bapak Ibu bisa mengakses e-books kami secara bebas Dan saat ini kami punya lebih dari 1.600 open access e-books Yang bisa diakses secara free Nanti saya akan live demo Nah jadi untuk melihat bahwa apakah institusi punya akses Bisa terlihat di bagian kiri atas ya Bahwa ada tulisan akses provided by nama institusi seperti itu Kalau belum ada berarti nanti bisa Institusi bisa request ke kami Nanti kami bisa tambahkan Nah yang kami tampilkan ini adalah Salah satunya feature browse by subject Jadi Bapak Ibu bisa mencarian Lakukan pencarian berdasarkan subject Ataupun nanti berdasarkan kata kunci Nah sama kayak jurnal dia ada feature nya ya Bisa only show content I have I have access to atau hanya filter berdasarkan open access Ataupun filter berdasarkan subject dan tahun ya Nanti saya akan live demo Dan kita juga bisa lihat ya Subject ataupun publication date nya Dan jumlah bukunya seperti apa Nah ini contoh tampilan bukunya ya Kita bisa download atau kita bisa baca online Kita juga bisa share via email, twitter, dan social media Tetapi untuk e-books ini memang masih terbatas untuk social medianya Kita juga bisa mencintasi e-books nya ya Dengan cara copy and paste Memang agak sedikit berbeda dengan jurnal Tapi platform e-books ini masih berkembang ya Seperti itu Nah ini juga kita bisa lihat Abstract and table and content nya Jadi e-books Stella & Francis setelah dibeli Kami tidak membatasi untuk download nya ya Jadi bisa di download satu buku utuh Atau dibaca secara online Atau di download per chapter Nah kami juga menyediakan feature untuk admin Yang dimana bisa memanage Untuk e-books yang dibeli Atau melihat akses e-books yang Yang diakses ya Di institusinya Kalau misalnya institusi belum memiliki akses admin ini Bisa refresh ke kami Yang kami butuhkan hanyalah email institusi Yang ada domain institusinya at winsuka.ac.id Seperti itu Kita juga bisa lihat license nya ya Buku yang dibeli seperti itu ya Ini mark record Biasanya mark record ini Untuk di upload di repository Perpustakaan ya Seperti itu Kami juga menyediakan mark record Dan juga admin bisa mendownload Statistiknya secara mandiri Seperti itu kalau mau Nah cuman memang kita butuh email institusi Dan ini hanya untuk feature admin saja Seperti itu Nah kurang lebih itu untuk offline nya Berikutnya mungkin secara cepat saja Saya akan masuk ke live demo Apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian Ya sudah Bapak Baik Jadi untuk mudahnya Untuk e-books itu Jangan lupa Websitenya adalah www.telefrancis.com Untuk jurnal www.tnfonline.com Dan hanya bisa diakses Selama Bapak Ibu terhubung dengan jaringan wifi Kampus dari Winsunan Kalijaga Baik untuk e-books Ada beberapa cara pencarian Kita bisa menggunakan feature advanced search Seperti yang saya tadi bilang Atau kata kunci Atau kita bisa berikan subjek Atau browse Hanya full semua e-books Atau e-books open access saja Dalam hal ini saya akan mulai dulu dengan Memperkenalkan e-books open access kami Walaupun Walaupun e-books open access kami Maksudnya walaupun yang dibeli e-booksnya Tidak terlalu banyak Tetapi saat ini kami memiliki Kurang lebih buku open access Yang dimana ada sekitar lebih dari 1.643 e-books yang bisa diakses secara free Dan ini tahunnya juga pun Dari tahun yang lama hingga tahun terbaru Ini contoh tahun 2023 pun ada Ini Bapak Ibu bisa manfaatkan Dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi Untuk penelitian Di bagian kiri sini Setelah kita masuk ke bagian open access Sama kita bisa memfilter Hanya buku yang dibeli saja License content Atau full open access books Tetapi jangan centang books without 8 chapters Karena kadang-kadang books without 8 chapters Ini tidak semuanya full open access Jadi bisa jadi hanya untuk chapter pertama saja Atau chapter tertentu Bisa juga diklik e-books free to view Kadang-kadang di teleferensi kita ada Setiap beberapa bulan sekali Ada bikin tema-tema tertentu Yang dimana kita menggratiskan user Untuk melihat buku yang seharusnya berbayar Tetapi jadi gratis seperti itu ya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ini Walaupun yang dibeli tidak terlalu banyak Tapi kita ada kurang lebih 1.700 judul Yang bisa diakses secara free oleh institusi Ataupun oleh mahasiswa Ataupun mahasiswi di Win Sunan Kalijaga seperti itu Nah, kalau fitur cara pencarian kedua Kita bisa masukkan kata kunci pencarian Contoh saya yang mencari kata kuncinya education Di sini kita bisa filter Bukunya berdasarkan pencarian Jadi kita bisa hanya filter License content saja contohnya Maka yang lucu itu centang hijau Artinya buku ini semuanya yang sudah dibeli Contohnya seperti itu Dan kita bisa masuk ke bagian Halaman utama e-booksnya Dan kita bisa download per chapter Satu buku utuh atau dibaca online Atau kita download per chapter Seperti tadi saya tunjukkan Di sini kami juga memberikan Feature share seperti yang saya tadi bilang Ataupun citation Dan juga kita memiliki Suggestion kayak related books Yang mungkin berhubungan dengan Kata kunci pencarian kita seperti itu Atau yang paling banyak orang cari Itu bisa kita manfaatkan Yang berikutnya kita juga bisa menggunakan Feature advances ini Nah, di sini kita juga bisa menunjukkan Pencarian detail Dan kita bisa taruh judul spesifiknya Seperti itu Contoh ataupun outers tertentu Katakanlah kita mencari outers Contoh kita tahu Ibu Sri Mulyani ya Saya mencari search Kita kuncinya Sri Mulyani Nah, maka akan muncul ya Nah ini Jadi buku ini adalah penulis buku Yang dari penulis Indonesia Yang mana ditulis oleh Ibu Lili Yang Ing Dan juga beliau bekerja sama dengan Ibu Sri Mulyani Yaitu Menteri Keuangan kita Untuk membuat buku The Indonesia Economics Yang terbit pada tahun 2017 Dan ini bukunya open access ya Bapak Ibu sekalian Seperti itu Nah, itu salah satu contoh pencarian menggunakan advance search Kalau Bapak Ibu hanya ingin Melakukan pencarian berdasarkan subjek Dia juga pun bisa ya Contoh saya ingin melakukan pencarian berdasarkan Mungkin ini K12 resource ya mungkin ya Nah, maka juga pun dia akan masuk langsung Berdasarkan pencarian yang kita inginkan Dan kita bisa filter sesuai yang kita inginkan ya Bapak Ibu sekalian Ataupun outers Ataupun imprintnya oleh siapa Ataupun subjeknya siapa Seperti itu bisa kita filter seperti itu Nah, kurang lebih ini untuk e-books Apakah ada pertanyaan sebelum kita pindah ke jurnal atau nanti ya Boleh dituliskan di kolom chat Nanti saya akan jawab Berikutnya untuk jurnal Nah, jurnal juga sama ya Kita juga harus ada nama institusinya dibagian sini Jadi ini membutuhkan bahwa institusi memiliki akses resmi ke telepresis Untuk jurnal juga sama Ada fungsinya kita bisa menggunakan keyword Atau outers Atau DOI Atau Orchid ID Contoh saya mungkin ingin menggunakan kata kunci perasakan education ya Contoh Arts Education mungkin Nah, disini karena dia spesifik Maka dia akan hanya muncul artikel tertentu ya Tetapi kalau misalnya kita ingin cari yang lebih banyak contohnya Kita cukup memasukkan kata kunci education Saja Dan dia akan mengunculkan semua pencariannya Jadi ada sekurang lebih 1,8 juta artikel Untuk kata kunci education Dan ada sekurang lebih 507 jurnal ya Di bidang education Dan kita bisa filter only show content I have full access to Atau only show open access Seperti yang kami bilang tadi open access kami tidak pernah charge Dan itu sifatnya free Kita juga bisa filter apakah dia kategorinya artikel Atau book review Atau review artikel dan lain-lainnya ya Kita juga bisa filter berdasarkan subjeknya Lalu contoh higher education Lalu Kita bisa filter lebih detail lah kurang lebih seperti itu Nanti Bapak Ibu bisa coba Di kampus ya Untuk filter pencariannya Dan mulai melakukan pencarian berdasarkan judul jurnal Ataupun kata kunci yang diinginkan Kita juga bisa filter berdasarkan judul jurnalnya Ataupun publication date dari tahun ke berapa ke tahun berapa juga pun bisa Nah Salah satu Feature yang cukup powerful di TNF Adalah kita bisa menyimpan pencariannya ya Tetapi Make sure Bapak Ibu Sudah Mendaftar secara individu Bagaimana cara mendaftar secara individunya Ini juga pun bisa kita export ya Kedalam bentuk Kalau kasal CSV Lalu Bapak Ibu bisa download nanti ya Dia akan download disini Dan bisa kita lihat di Excel ya Ini salah satu feature yang cukup powerful yang kami sediakan Tidak semua penerbit menyediakan feature ini ya Bapak Ibu sekalian ya Kita juga pun bisa download citation Ataupun download PDF Ataupun download banyak artikel dalam waktu yang bersamaan Dan juga bisa kita filter lagi Artikel jurnalnya untuk yang terbaru kah Atau yang paling tua kah Atau yang paling banyak disitasi Atau yang paling banyak dibaca oleh user lainnya Seperti itu Contoh saya ingin download PDF-nya Atau download citation juga pun bisa ya Seperti itu Nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian Berikutnya pencarian berdasarkan Advances ya Nah Kami juga memiliki feature pencarian Advances Ini juga penting Bapak Ibu juga bisa mendetailkan Contohnya Saya ingin menggunakan bolehan operators Ini ya Contoh saya ingin melakukan pencarian kata kunci marketing communication Tetapi saya ingin menghilangkan kata kunci advertising Jadi saya menggunakan bolehan operator yaitu NOT Karena kadang-kadang kalau saya melakukan kata kunci pencarian marketing communication Muncul kata advertising juga ikut muncul Tetapi kalau kita menggunakan bolehan operators Maka otomatis kata advertising ini akan hilang Contohnya seperti ini Jadi dia akan muncul kata marketing dan communication Tetapi not Advertisingnya itu akan dihilangkan Seperti itu Dan kita bisa filter lagi Only show content I have full access to Maka dia akan di filter lebih detail lagi Hanya yang benar-benar kita yang bisa diakses Yang kita punya tanggatan saja seperti itu Oh iya tadi saya belum menjelaskan ya bagaimana cara mendaftar ya Jadi cara mendaftarnya itu cukup gampang Bapak Ibu tinggal klik di bagian ini ya Register Dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan email Bapak Ibu secara mandiri Seperti itu Tetapi tetap ini benefitnya ya Bisa meng choose new content alerts Atau easy remote access Jadi selama Bapak Ibu mendaftar di dalam lingkungan kampus Bapak Ibu bisa menggunakan ini di luar kampus secara otomatis Karena sudah langsung dikenali seperti itu Kita juga bisa menyimpan pencarian Dan juga mendownload search result-nya ya Dalam bentuk CSV untuk mendukung pendidikan kita seperti itu Jadi hanya cukup mengisi form ini saja Lalu dia akan kirimkan konfirmasi via email Jika Bapak Ibu tidak ingin menerima marketing email Dan kami tinggal di centang saja ya Seperti itu Lalu selama mendaftar ya tinggal login Lalu menggunakan institusi yang Bapak Ibu daftarkan tadi Lalu login Nah otomatis kita langsung bisa melihat Pencarian yang kita simpan ya Contoh seperti new content alert Nah ini saya ada beberapa Dua jurnal yang saya minta content alert-nya Atau hasil pencarian yang saya lakukan ya Ada tanggalnya dan lain-lain Seperti itu contohnya Contoh kalau saya ingin meminta Citation alert-nya bagaimana nih Pak Tinggal masuk ke judul jurnalnya saja Contoh saya ingin Katakanlah accounting education ya Lalu saya ke sini New content alerts Lalu new content alerts Nah otomatis Langsung kita akan dapatkan notifikasi Setiap kali ada Artikel jurnal yang publis dari judul jurnal tersebut Seperti itu Oke Mungkin saya contohkan ulang ya Jadi contoh katakanlah saya ingin mencari The American Statistic ya Seperti itu Lalu saya masuk ke judul jurnalnya Oke Maaf Nah di sini Biasanya saya selalu sarankan Kadang-kadang kan ada penulis yang sudah berpengalaman Biasanya mereka akan Maaf Mereka akan selalu baca Ames & Scoop jurnalnya tersebut Dan jurnal matrixnya Di sini akan ada informasi mengenai Apa yang harus kita perhatikan sebelum kita Ataupun kode-kode ya Sebelum kita menulis satu artikel judul jurnal itu Bisa kita baca di sini Nah kita juga pun bisa melihat jurnal matrixnya Yang dimana kita bisa tahu dia ini Q berapa Di Skopus ya Dan dia impact factornya berapa Dan dia set scorenya berapa Nah kita juga bisa tahu dia Setelah kita submit Kurang lebih first decision-nya itu berapa lama Jadi di sini Setelah kita submit artikel jurnalnya Dia akan ada first decision-nya itu dalam waktu kurang lebih 8 hari Tapi bisa berarti delay ya Bapak Ibu sekalian Ini hanya average Days average aja Jadi kayak rata-ratanya dia responnya berapa lama Jika memang Bapak Ibu artikelnya diminati oleh editorial Atau memang sesuai dengan judul jurnal tersebut Biasanya akan ada review ya Atau proses peer review Nah di situ Average day-nya itu untuk reply itu berapa lama Dan kita juga bisa lihat Setelah dia acceptance Sampai ke online publication itu Kira-kira butuh waktu berapa lama Seperti itu Bapak Ibu sekalian Jadi Bapak Ibu bisa coba Selalu biasakan baca Aims & Scoop Satu jurnal itu Sebelum kita tulis artikel jurnalnya Jangan terbalik ya Kadang-kadang banyak yang terbalik Dia tulis dulu artikel jurnalnya Baru dia cari judul jurnalnya Bisa saja tapi akan lebih sulit Untuk mencari judul jurnalnya dibandingkan Jika kita menulis artikel spesifik dengan judul jurnal tertentu Nah kalau kita juga bisa melihat Latest artikel atau current issue-nya Seluruh isu yang ada di judul jurnal tersebut Dengan cara browse all artikel dan issue Kita bisa lihat latest issue-nya Lalu kita juga bisa filter Yang kita inginkan atau di mana Atau current issue Ataupun list of issue Ataupun special issue Jadi banyak sekali yang bisa kita filter Atau mungkin jika kita ingin lihat Most read article issue Seperti itu Ini itu juga pun bisa seperti itu Contoh seperti ini Jadi kita bisa make sure bahwa Memang artikel yang kita baca ini Kualitasnya cukup baik Dan sudah diindeks ya Seperti itu Jadi memudahkan kita juga Jika kita ini mempercepat proses indeksasi Kalau biasanya jurul jurnalnya bagus Dan artikelnya bagus Dan kalau kita citation Itu juga bisa mempercepat Artikel jurnal kita Untuk diindeks oleh Skopus seperti itu Oke yang terakhir mungkin Kami juga menyediakan Resource untuk penulis Terutama untuk penulis pemula Nanti mungkin Pak Iman Makali akan share Untuk detailnya Tetapi kami juga menyediakan Resource untuk authors Yang Bapak Ibu bisa Dilihat di sini Ke halaman awal jurnal Lalu tinggal perlu Di scroll down ke bawah saja Klik resource for authors Di sini ada petunjuk Dari awal Dari cara memilih jurnal Writing your papers Making your submission Apa itu Pre-review production Dan after publication Nah jadi minimal kita tidak buta-buta amat ya Tertama bagi pemula ini cukup penting Untuk membaca ini Nah kalau memang kita Kita bingung Kita bisa selalu menggunakan Feature Google Translate Setidaknya kita tidak Tidak buta 100% Jadi kita masih bisa mengerti Mungkin 70% Atau 80% itu cukup baik Dan kita juga bisa download ya Free guide-nya untuk choosing jurnal Dan ini semuanya Petunjuknya ini free Kami sediakan secara free Seperti itu Oke Nah yang terakhir yang saya jelaskan adalah Ada beberapa Tipe judul jurnal yang kami miliki Yang pertama kami sebutnya sebagai open journals Open journals ini artinya dia full jurnal open access Jadi ketika Bapak Ibu Men-submit artikel jurnal ke open jurnal Atau full open access Berarti asumsinya Bapak Ibu harus tahu bahwa Bapak Ibu akan di-charge Beberapa Akan di-charge dolar Untuk mempublikasikan artikel jurnalnya dalam bentuk open access Tetapi sebagai imbal baliknya Ketika Bapak Ibu sudah dipublish Maka artikel tersebut bisa diakses secara free Oleh banyak orang Tanpa harus melanggan judul jurnalnya Seperti itu Tanpa harus melanggan judul jurnalnya Dan imbal baliknya Biasanya Jika artikel itu dipublish dalam open access Biasanya akan lebih mudah mendapatkan citasi Dan akan lebih mudah untuk Ini ya Apa Di indeksasi di skopus Ataupun di platform lainnya Seperti itu Dibandingkan dengan jurnal yang non open access Walaupun tidak dipungkiri Kadang-kadang jurnal yang non open access pun Indeksasinya juga pun Bisa tinggi ya Karena itu semua tergantung dari kualitas Papers Bapak Ibu sekalian Yang kedua kami juga memiliki jurnal open select Open select ini artinya adalah judul jurnal hybrid Judul jurnal hybrid ini Bapak Ibu bisa memilih nih Untuk publikasinya Apakah ingin dipublish Dalam bentuk open access atau tidak Kalau tidak ingin publikasi dalam bentuk open access Itu biayanya adalah free Tidak membayar sepeser pun ke kami Tetapi sebagai imbal baliknya Maka institusi perlu melanggan jurnal tersebut Agar bisa mendapatkan Membuka artikel jurnal yang seperti itu Tetapi kalau Bapak Ibu memilih open access Tetap Bapak Ibu akan di charge sejumlah uang Oleh penerbit Untuk agar artikelnya bisa dipublish Dalam bentuk open access Dan itu bisa diakses secara free Oleh orang lain Kami juga memiliki Conjunct open access Dan per tahun ini 2023 Dof Medical Press Bapak Ibu pernah dengar Ini sudah diakui Sudah seluruh artikel jurnalnya Sudah masuk ke dalam telepresis Dalam bentuk open access Dan itu Banyak sekali jenis-jenis bidang Yang bisa Bapak Ibu download Seperti itu Dan ini free Memang The Medical Press ini Sudah kami akuisisi kurang lebih Beberapa tahun lalu Dan per tahun ini Mereka seluruh artikel jurnalnya Sudah pindah ke telepresis Nah kami juga memiliki Comjunct open access Comjunct open access ini agak sedikit unik Dibandingkan cara publikasi secara tradisional Biasanya kalau kita bicara publikasi Dia artikelnya itu menginduk ke salah satu judul jurnal Biasanya seperti itu kan ya Bapak Ibu Nah contoh seperti ini Accounting in Education Biasanya dia seluruh artikelnya itu Akan menginduk ke salah satu judul jurnal tertentu Seperti itu Volumenya 2023 lalu issue Lalu dia akan muncul banyak artikel Artikel ini pasti akan menginduk ke judul jurnal ini Yaitu Accounting Education Tetapi di Conjunct open access Dia sistemnya adalah per area Per subject seperti itu Contoh yang saya suka dari Conjunct open access ini Contoh Conjunct engineering Jadi dia ini Kita submit artikel jurnalnya ini Tetapi dia tidak spesifik ke judul jurnal Tapi dia lebih karena per subject Itu yang buat Conjunct open access ini menarik Dan kalau Bapak Ibu lihat di jurnal matrixnya Dia acceptance rate nya lebih tinggi Dan juga kita bisa tahu Dia di Q2 Walaupun dia di Q2 Tapi acceptance rate nya cukup tinggi Untuk di Conjunct engineering ini Untuk di beberapa subjek Jadi ini juga bisa jadi alternatif Jika Bapak Ibu ingin mempublikasi artikel jurnal Dalam bentuk open access Dan dia ada berbagai subjek Baik itu Conjunct art and humanities Ataupun dia Conjunct psychology Conjunct education Engineering dan masih banyak lainnya Dan ini EPC nya pun itu cukup murah Yaitu sekitar 1.300 dolaran Kalau misalnya yang tradisional di Thailand Francis seperti ini Itu EPC nya rata-rata sekitar 3.000 dolaran untuk Jika ingin dipublish dalam bentuk open access Seperti itu Nah kurang lebih itu yang ingin saya informasikan Dan yang terakhir Setiap akses yang Bapak Ibu lakukan Kami akan selalu membuat perhitungan untuk usage statistiknya Dalam contohnya hal ini Saya sudah downloadkan 2 artikel Ini Nah contoh ini Jadi ini contoh usage statistiknya Yang dari Win Sunan Kalijaga Dan ini selalu kami berikan ke perpustakaan Sebagai bahan pertimbangan Perpanjangan akses langganan jurnal secara tahunan Seperti itu Dan usage nya memang agak sedikit menurun Compare di tahun lalu Karena memang subjeknya Spesifik ke mathematics and statistics Tetapi tidak apa-apa Kami juga menyediakan data denial access Denial access ini artinya adalah Subjek-subjek yang paling diminati Oleh user di lingkungan Win Sunan Kalijaga Yang biasanya kami kirimkan juga Dalam hal ini saya membuat Denial access dari tahun 2021 Dan paling tinggi memang adalah Subjek education diikuti oleh subjek politics Dan international relation Dan juga bisnis Ini adalah subjek-subjeknya Nanti kami akan kirimkan Terpustakaan untuk sebagai bahan pertimbangan Untuk tahun depan Nah itu kurang lebih yang bisa kami sediakan Kami juga bisa menyediakan data Kayak publikasi yang dilakukan oleh Win Sunan Kalijaga Dalam kasus ini memang publikasi tidak terlalu banyak Tetapi ada peningkatan yang di tahun 2022 Yaitu ada sekitar artikel Dan di tahun 2023 ini per Agustus Baru ada dua artikel Dan ini dari tiga artikel ini Satu artikel merupakan artikel open access Dan di tahun 2021 ada satu artikel open access Dan kalau dipecah dari per subjek Maka kurang lebih ada dua artikel itu Untuk bidang education yang paling banyak di bidang education Diikuti oleh arts communities, geography, hospitality, nature, sport tourism, politics, dan juga sosiologi Baik Kurang lebih itu yang bisa saya share Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas Bapak Ibu bisa pertanyaan Nanti saya akan coba saya bantu jawab Dan setelah ini saya ucapkan terima kasih Saya kembalikan ke moderator Baiklah terima kasih Bapak Ardi Jandra Database Database ini bisa juga diakses melalui website perpustakaan Kami sudah menyediakan link Termasuk link dari Taylor & Friends ini Jadi bisa memudahkan pemustaka untuk Mengakses Baik ibu maupun e-journal Yang disediakan oleh Taylor & Friends Dan untuk tahun ini Subjek yang kita langgan adalah matematik dan juga statistik Tapi di luar Subjek yang kita langgan Masih banyak open access dari Taylor & Friends yang bisa digunakan Nah, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan Bisa disampaikan oleh kolom chat Atau nanti di bagian sesi tanya jawab Bisa ditanyakan secara langsung Kemudian Untuk Pemaparan yang kedua Akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Mahali MPD Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum PT beliau Dr. Imam Mahali MPD saat ini menjabat sebagai wakil Dekan 3 Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Fakultas Ilmu Targihah dan Kegeluan UIN Senang Kalijaga Yogyakarta Beliau merupakan inisiator penggerak Dan pendiri lembaga pelatihan dan pendidikan Islam Beliau juga merupakan konsultan pendidikan, trainer, dan motivator Beliau juga aktif di kegiatan sosial dan keagamaan Beliau menempuh pendidikan S1, pendidikan agama Islam di UIN Senang Kalijaga Yogyakarta Kemudian melanjutkan manajemen pendidikan di UNG untuk S2-nya Dan memperoleh gelar dokter administrasi pendidikan dari UTI Bandung Beliau juga untuk pengalamannya itu sangat banyak sekali Salah satu di antaranya yakni beliau menjadi editor in-shift jurnal pendidikan Islam FITK UIN Senang Kalijaga Kemudian untuk prestasi pada tahun 2017 Beliau menjadi kaprodi paling kreatif Fakultas Ilmu Targihah dan Kegeluan UIN Senang Kalijaga Kemudian beliau menjadi dosen paling produktif Paling banyak karyanya Versi perpestakaan UIN Senang Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 Kemudian pada tahun 2019 Beliau menjadi kaprodi kreatif inovatif Versi perkumpulan prodi MPI se-Indonesia Dan pada tahun 2021 Beliau menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan Dan kerjasama paling kreatif Sofakultas Ilmu Targihah dan Kegeluan Se-PTKI Versi Fornita tahun 2021 Tentu saja untuk publikasi artikel buku itu sangat banyak sekali Dan juga sudah ada hak kekayaan intelektual Yang sudah diakui dan publikasinya sudah terinteks di Skopus Pasti tentu sudah tidak sabar Langsung saja kepada Bapak Dr. Imam Mahali Silahkan Terima kasih Bu atau Mbak ya Mbak Asri Yuna Mbak Asri Yuna Oh iya Masih muda Masih cocok jadi mahasiswa tarbiyah Oke Saya ingin memastikan suara saya clear ya Bisa didengarkan dengan jelas ya Ya sangat clear Bapak Terima kasih Kani Karena ini saya harus Juga Namanya memastikan Karena yang gabung di forum ini Saya lihat banyak Koleja saya Juga ada banyak mahasiswa saya Tadi saya undang semua Ayo ikut hadir di perpustakaan ini Ada kegiatan menarik ini Saya promosikan terus Karena mungkin banyak juga Mahasiswa kita yang sedang KRS Kemudian menyiapkan yang lain Dan juga sosok Oke ya mungkin tidak maksimum Ada 70 Ada beberapa mahasiswa tadi Yang babung Oke saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Lalu ke Jogja Mampir ke fakultas saya Fakultas terbiak Jangan cuma Pelayanannya luar biasa Super sekali Kemudian semangat Semangat untuk melayani Untuk memberikan fasilitas-fasilitas Kepada mahasiswa Kolega dan anggota Bahkan Bukan anggota saja Dilayani Ini luar biasa Mas Adi Perpustakaan Uwinsul Kalijaga ini Insyaallah juga Perpustakaan terbesar di PTKI Bu ya Dan tidak cuma hanya di PTKI Perpustakaan terbaik Terbesar di dunia dan akhirat Makanya Bapak Ibu sekalian Dunia dan akhirat Karena Uwinsul Kalijaga ada akhiratnya Ijin saya share screen Bapak Ibu sekalian Terutama tentu saya mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besar ya Kepada perpustakaan Atas kesempatan ini untuk sharing bersama Terkait dengan bagaimana publikasi ya Sukses publikasi Terutama intinya adalah Kita akan memberikan motivasi Dan sharing pengalaman Bagaimana kita melakukan publikasi Saya juga mengucapkan terima kasih juga Kepada tim dari TN Fransis Karena saya berkesempatan Mempublikasikan Berkesempatan mempublikasikan Tulisan saya, riset saya Dengan tim Dengan teman-teman Karena melulis itu Bagusnya memang kolaborasi Dengan kolaborasi Dengan kawan-kawan Kita untuk bisa Terpublikasi di TN Fransis Dan nyatanya Banyak yang membaca Yang view banyak sekali Kita bisa lihat matriknya Tadi sudah dijelaskan Sama apa Sama Mas Andri tadi Mas Andra tadi Bahwa memang Banyak fasilitas ya Banyak kualitas Dan memang Ini adalah salah satu publikasi Atau publisher Periputasi Terima kasih Atas Pukulanya yang luar biasa Pemimpinan sekalian Mungkin Di awal ya Ini Ini kalau di UIN ini Atau di dunia kejurnalan Saya perlu menyampaikan ini Karena harus memotivasi Teman-teman mahasiswa saya Apa Mbak moderator ya Saya sekumus ID nya sudah ada itu Sinta ID saya ada Orchid nya ada Reset gate juga ada Dan Google Skala Station Ini dulu ini sudah lama Kitasi saya Kemungkinan sekarang sudah hampir 6.000 atau 5.000 Jadi station Jadi Nasah kita Tulisan kita yang dipublish Hasil riset kita itu Tidak ada gunanya teman-teman semua Kalau hanya Dibuat laporan Kemudian ditunggu Di lemarinya Saya tidak ada gunanya itu Tetapi Supaya banyak manfaatnya Banyak manfaatnya Kemudian memberikan banyak Banyak manfaat Maka perlu dipublikasi Ya dipublikasi Pun tidak Akan melihat Akan tidak akan begitu Banyak dampaknya Kalau tidak dibaca Ya dibaca saja Juga tidak begitu Punya manfaat hanya dibaca Hanya diri sendiri Harus di Juga penting juga Untuk di Dikutip 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 Bagaimana supaya bisa disitasi Ya harus mudah Diakses Yang relevan Data-datanya konkret Data-datanya valid Reliable Dan jangan salah Mempublikasikan Jadi sudah disampaikan Cari publisher Publisher Publikasi Kalau buku adalah dicetak Dipersetakan Atau dipublikasi Dipublikasi Atau publisher Publisher yang Reputable Kita sulit-sulit Sulit-sulit Meraukan riset Membutuhkan banyak Biaya Membutuhkan banyak waktu Kesempatan Mengorbankan banyak hal Tetapi Naskah kita Tidak dibaca orang Naskah kita Tidak dipublikasi Dengan baik Kita akan rugi Sekali itu Rugi sekali Jadi Untuk pertama Ini pemanasan pertama Yang perlu kita Masukkan Insight Untuk kawan-kawan Untuk teman-teman peneliti Untuk adik-adik mahasiswa Banyak mahasiswa saya Yang hadir Tadi saya undang Di grup-grup mahasiswa S2, S3 Tadi ada Ada nada Ada muncul Ada Kemudian ada Yang lain Barok juga ada Kelihatannya Sudah lulus itu Ini harus dipublikasi 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 Yang tepat Berimutasi Jadi Google Scholar kita ada Hak indeksnya Mungkin sudah meningkat Dan seterusnya Saya Dari beberapa Apa Dari beberapa Aktivitas Yang saya Raukan Ini sebenarnya Yang agak Memberi semangat Bangga itu Editor in chief Editor in chief Di Journal of Islamic Education Editor in chief Di Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Pendidikan Islam Insyaallah Berimutasi Berimutasi Di PTKI Tulisan-tulisan juga Oke Bapak ibu sekalian Adik-adik sekalian Mahasiswa yang saya Banggakan Saya akan memulai Dari Apa Saya akan memulai dari Pernyataan ini Pertama adalah Kalau kita mau menulis Ya harus membaca Kalau Mau menulis Kok tidak membaca Tidak akan bisa menulis Maka kalau kita mau menulis Harus membaca Dan perpustakaan Perpustakaan Owen Sunakali Jaga Memberikan fasilitas Memberikan fasilitas Memberikan Apa Kesempatan Memberi ruang Untuk fasilitasi kita Untuk banyak membaca Tidak Cuma hanya datang ke perusahaan Kita bisa mengakses di rumah Sudah melanggan Banyak Sudah melanggan banyak Apa Publisher-publisher ya Perusahaan-perusahaan Atau yang berbayar itu Sudah dibeli sama Owen Sunakali Jaga Perusahaan-perusahaan Yang kita bisa Dipasilitasi untuk kita semua Fasilitas untuk kita semua Mahasiswa dosen ya Staff karyawan semuanya Untuk bisa mengakses Di perusahaan Kalau kita sebagai akademisi Mahasiswa-mahasiswa kita Dari mahasiswa kita ini Jadi penulis Menulis Menuangkan ide kita Kalau kita tidak Tidak membaca Ya membaca Maka tidak bisa menulis Nah kalau dalam konteks kita Menulis jurnal Buku ilmiah ya Pilih bacaan-bacaan Yang Yang memang ilmiah Kalau kita menulis jurnal Yang bacanya di jurnal Pertanyaannya Jurnal apa yang kita baca? Ya jurnal yang berreputasi Kalau di dalam konteks sinta Ada Sinta 1 Sinta 2 Sampai 6 Kalau ada Di jurnal yang internasional Kan ada Publisher-publisher Atau pengindek-pengindek itu ya Ada Spopo Sudah Web of Science Dan selanjutnya Nanti juga lihat Menulis ya harus membaca Kalau kita tidak membaca Ya tidak bisa menulis Ini sekalian Sudah sekalian yang saya banggakan Ada pernyataan menarik ini Saya selalu menulis dan membaca Ini ada hubungannya ya If you don't have time to read You don't have the time to write Kalau kita tidak punya waktu untuk membaca Ya kita tidak akan bisa Tidak punya kesempatan Tidak bisa menulis Ya itu intinya Jadi ya membaca 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 Apalagi sekarang kesempatan untuk mencari Artikel-artikel itu Banyak sekali Platform-platformnya Bisa kita lihat di Melalui Melihat mencari jurnal aja juga banyak Tadi dari Telerin Francis Banyak sekali Dan Mudah sekali Kalau ingin beda mudah juga Bisa menggunakan Artificial Intelligence Sekarang banyak ya Aplikasi-aplikasi Artificial Intelligence Yang kita bisa diarahkan Mencari Satu artikel tertentu Dengan menggunakan Artificial Intelligence Bahkan kalau kita males baca Kalau kita males baca Dengarkan Bisa juga akan di Apa Di Apa namanya Di convert Menjadi satu bacaan Ada yang bacakan Wah ini kurang apa sekarang Ini surganya ilmu pengetahuan Ini ya sekarang ini Jadi Bahkan permustakaan menjadi surganya Para ilmuwan di Winsuangkalijaga Jadi kalau males Tadi di Telerin Francis Ternyata bisa juga dibacakan Males membaca Dibacakan Nah kurang apa itu coba Sulit mencari Naskahnya Sulit mencari bukunya Tinggal kontak Pertugas perustakaan Itu dilayani Dicarikan Saya juga pernah itu Kalau buku ini Saya bisa dicarikan Wah dicarikan langsung Banyak judul Banyak buku Dicarikan Ada langsung Males membaca Tinggal klik saja Bisa dibacakan Itu Yang bacakan mesin Bukan pertugas perustakaan Kalau pertugas perustakaan Nanti Gimana itu Ya Mbak Asri Maksud Dibacakan sama Mbak Asri Yuna satu buku Ya enggak ya Ada aplikasi Ada aplikasi Yang memang bisa membacakan Artikel-artikel demikian itu Wah di depan saya ada Pak Zuhri Assalamualaikum Pak Profesor Zuhri Maaf Pak Guru Guru saya ini Maaf Waalaikumsalam Lanjut Lanjut Maaf Pak Zuhri Saya terlalu semangat Tadi ini Oke Kita lanjutkan Pas sekali di layar depan saya Saya kecilkan tadi Wah Pak Zuhri Aduh Saya jadi terganggu ini sekarang Oke teman-teman semua Teman-teman semua Jadi jika kita tidak Mau membaca Maka kita tidak bisa Menulis Ya Ini untuk teman-teman Mahasiswa ya Untuk mahasiswa Selalu bertanya kepada saya Gini Mbak Asri Yuna Pertanyaannya itu Gimana tau teori Menulis Kalau saya ini sekarang Kesimpulannya saya Tidak ada teori Menulis Menulis tidak ada teorinya Itu ajalah simpelnya Biar tidak pusing cari teori Menulis Terus bagaimana Ya untuk bisa menulis Maka harus menulis Menulis Dan menulis Peninsipnya adalah Seperti belajar naik sepeda Atau berenang Kalau semakin kita Banyak naik sepeda Ya nanti bisa Kalau semakin banyak Kita menulis Nanti insya Allah Lama-lama pasti bisa Jadi menulis itu Ini Terutama mahasiswa baru Ini sering tanya Ini mahasiswa sementer 2 S2 S2 S3 itu Gimana apa caranya menulis Menulis itu Bukan persoalan sulit Atau gampang Untuk bisa menulis Yang dibutuhkan Hanyalah kemauan Menulis Mau gak menulis Untuk mau menulis Kemauan Membaca Untuk membaca Datanglah ke perpustakaan Tidak mau datang ke perpustakaan Download di rumah Atau di fakultas masing-masing Banyak platform Yang telah dilanggan Oleh perpustakaan Winston Kalijaga Gak mau membaca Klik itu Yang bisa dibacakan Itu tadi Luar biasa Tidak mau meresum Ada aplikasi Artificial Intelligence Yang meresum Ada Itu ada Dan nanti Saya di rumah jurnal Saya betulan Juga tim di rumah jurnal Fakultas Tarbiah Sedang Agak menekuni Teman-teman bisa datang Ke rumah jurnal Fakultas Tarbiah Kita sedang Mempelajari Platform-platform Kepenulisan Di Fakultas Tarbiah Bagaimana Tool-tool Artificial Intelligence Kita gunakan Untuk produktivitas Menulis kita Tentu dengan Etika penulisan Yang baik Yang benar Kemudian Semakin kita sering Dan disiplin menulis Maka akan semakin Mudah Menulis Bapak ibu sekalian Yang saya hormati Tuan-tuan mahasiswa yang Saya banggakan Tentu etika menulis kita Tentu harus objektif Objektif Kemudian harus jujur Kemudian bersumber Poin bersumber ini Bersumber Poin bersumber ini Kita harus bersumber disini Bersumber ini Ya harus bersumber Yang bereputasi Karena ini Disponsori oleh Taylor & Francis Salah satu Sumber yang Reputable Salah satu sumber Yang reputable Jurnal-jurnal Yang dipublikasi Oleh publisher Bereputasi Salah satunya Taylor & Francis Itulah kira-kira Kemudian tidak Melanggar Hak kita Oke Bapak ibu sekalian Yang Berikutnya Berikutnya adalah Oke Oke Dalam kita menulis Ada namanya Research cycle Research cycle Sekarang kita nanti akan kita lihat Publikasi itu ada di posisi dimana Kira-kira begitu Pertama Pertama Tadi sudah disampaikan juga Disinggung pertama Kita harus sebagai ilmuwan Sebagai cendikawan Sebagai penulis Peneliti Pertama harus juga mau mengidentifikasi Fokus penelitian Kita ini bidang apa Ya Saran saya memang jangan menulis sesuatu yang bukan bidangnya Jangan berbicara sesuai Tidak sesuai dengan bidangnya Maka identifikasi Identify Research area Research area kita itu ada dimana Identifikasi fokus penelitian kita Kalau saya mungkin di bidang pendidikan Manajer pendidikan Pengelolaan pendidikan Ya saya akan bicara di bidang pendidikan Saya tidak mungkin akan banyak bicara Atau terkait dengan hukum misalnya Saya mungkin tidak mempunyai Cukup pengetahuan terkait dengan itu Kemudian Desain kajian Dalam penelitian Jadi didesain Didesain Kajiannya Kemudian Lakukan penelitian itu Kalau mahasiswa prodinya Misalnya prodi Prodi syariah Atau program Atau fakultas syariah tentang hukum Fakultas tarbiah ya tentang pendidikan Nah pendidikan nanti apa Bisa pendidikan anak usia dini Apa ada pendidikan agama Islam di sekolah Ya kemudian Pendidikan dasar ya Juga ada manajer pendidikan Dan yang lainnya Nah kemudian Alis penelitian Kemudian yang Berikutnya adalah Publish Nah ini dia Akhir ending dari Satu riset kita Kajian kita Dari riset kita Endingnya adalah publikasi Nah ini Publish riset riset Hasil Apa hasil penelitian kita itu Dipublikasi Tadi sudah di awal Sudah saya Provokasi Tadi sudah saya Sampaikan bahwa Kita akan menjadi Mahasiswa Akan menjadi orang Menjadi ilmuwan yang rugi Menjadi ilmuwan yang rugi Kalau kita tidak Mempublikasikan Mendesiminasikan Hasil riset kita Bacaan kita kepada orang lain Melalui apa Melalui jurnal Melalui Buku Melalui website Melalui yang lainnya ya Banyak platform-platform Yang bisa kita Kalau tentu yang reputasi Ini adalah Jurnal ilmu Kalau fakultas saja Misalnya kalau di Fakultas kita Ya bisa melalui Sekripsi Tesis Desertasi Itu pun Saya memandang tidak begitu banyak Manfaatnya nanti Kalau tesis saja Disimpan di perusahaan Desertasinya disimpan Tidak bisa diakses secara full Kebanyakan Halamannya 200 halaman 150 halaman Dan yang seterusnya Maka publikasi yang tepat itu Ya di jurnal Ya publikasi di tempat jurnal Atau di tempat-tempat yang lain Ya sementara ini adalah di jurnal Dan di jurnal pun Harus mudah diakses Maka Lihat Lihat atau cari Ya Cari jurnal yang Bisa Apa namanya Mempublikasikan Menginformasikan Banyak orang Supaya Naskah kita Yang disitu itu Mudah dibaca orang Mudah diindek orang Ya itu jadi Jadi begitu Meskipun berbayar ya Tapi Tadi disampaikan sama Mas Chandra tadi Dari TNF Memang ada open access Ya Kemudian ada Apa istilahnya tadi ada Ya Close access lah Katakanlah gitu Open access itu Memang terbuka Terbuka Siapa saja bisa mengakses Karena Publisher itu Ya Karena publisher itu Ya harus menghidupi Apa Menghidupi Perusahaannya Publishernya Maka Kalau kita memilih yang open access Maka harus Membayar Itu hal yang wajar ya Namanya APC Artikel procession cost Saya waktu Menulis di Trail and Francis Di Kojen itu Ya Bayar ya Berapa ya Seribu Tiga ratus dolar Seribu Seribu Lima ratus Empat ratus dolar Kalau dirupiahkan itu Sekitar ini Ada sepuluh juta lebih Itu Dua belas juta Atau berapa Tetapi kan artikel saya Mudah dibaca orang Saya lihat citasi Tulisan saya itu Sudah ada berapa Yang mencintasi empat Atau berapa ya Kemudian yang melihat itu Sudah ada Empat ribu Atau lima ribu ya Itu karena Open access Kalau close access Maka yang bisa melihat Close access itu Saya tidak bayar Kalau waktu itu Ada pilihan Apakah saya akan close Apakah akan Open Kalau saya memilihnya adalah Close access Akses yang Apa namanya Yang ter Apa Tertutup ya Itu Maka Saya gratis Tidak akan bayar Tetapi Naskah itu akan Ditawarkan kepada Perpustakaan-perpustakaan Para ilmuwan Supaya bisa Mengakses Artikel saya Jadi gitu Jadi Apa namanya Bedanya ya Bedanya Dan itu wajar Kalau di bidang akademik Apalagi di UIN Soekali Jaga Di UIN kita Kebijakan Pak Rektor Kebijakan dari LP2M Kebijakan dari pimpinan kita Ini sangat mendukung publikasi Ada adik mahasiswa Tuan-tuan mahasiswa yang punya publikasi Internasional Itu akan dibiayai kan Akan dibiayai Akan dikasih reward Di samping juga sangat Berreputasi Maka semangatlah kita Menulis Ya Dan semangatlah mempublikasikan Semangatnya Semangatlah mempublikasikan Di tempat publikasi Yang berreputasi Ya Di berreputasi Bahkan tahun ini Yang menulis di jurnal Internasional akan dapat Reward sekian Ya Kemudian Kalau yang Bersinta 2 Atau sinta 3 Akan dapat ini Dosen Mahasiswa Semua dapat Di Fakultas Tarbiah sendiri Ibu Dekan juga punya Kebijakan yang luar biasa Ini mana adik-adik Ada adik-adik mahasiswa kita Yang dari Fakultas Tarbiah Menulis Kalau anda menulis Di publikasi di Internasional Kamu akan mendapatkan Reward gitu Dari Fakultas Dari Fakultas Bidang 1 Dan seterusnya Ya Jadi semua Sekalian Berikutnya Adalah Oke Bagaimana langkah-langkah kita Ini mungkin Teknis Karena kita Karena kita ini Online Jadi Pelatihan jurnal begini Atau Bagaimana tips sukses itu Bagusnya memang offline Tetapi tidak apa-apa Online juga tidak apa-apa Nanti Langkah-langkah menulis di jurnal Nanti akan Beberapa hal yang akan saya tunjukkan Dan nanti materinya saya akan share di Kolom chat Satu adalah tentukan jurnal sasaran Ini penting Pertama Langkah pertama Adik-adik Sudah-sudah semua Harus jelas Menentukan jurnal sasarannya di mana Ada Ada jurnal sasaran Tentukan jurnal sasaran Mana jurnal yang akan di Akan menjadi sasaran publikasi itu Jangan asal Tadi itu sudah disebutkan sama Mas Chandra juga Asal nulis saja Asal nulis saja Enggak lihat jurnal sasarannya Itu juga Salah itu Nanti Tumpah Nanti kalau ya Kalau pas tepat Kalau gak tepat gimana Gak sesuai Kemudian yang kedua Pelajari aim and scope Nah ini Aim and scope Pelajari scope dan gaya selingkung jurnal itu Scope Karena jurnal itu Ya punya scope yang berbeda-beda Dia membahas tentang apa Membahas tentang jurnal ini Membahas tentang apa Di bidang pendidikan tentu Dia tidak akan masukkan tema-tema tentang hukum Ya Di bidang hukum tentu dia tidak akan masukkan tentang matematika Pembelajaran sains misalnya Jurnal yang fokus tentang pembelajaran sains Itu juga tidak akan memasukkan terkait dengan hukum Maka pelajari scope dan jurnal Scope jurnal Aim and scope jurnal Ini penting Penting dipahami sebagai dasar kita bagaimana memilih jurnal Kemudian Pelajari artikel jurnalnya Paling mudah yang saya bisa lakukan adalah Download saja Ambil saja Dan pelajari artikel yang telah dipublis Jadi Masuk di jurnalnya Kemudian download salah satunya Kemudian dipelajari Oh seperti ini telah nungnya Alurnya Kemudian Gaya selingkungnya seperti ini dan seterusnya Kemudian Yang keempat Yang keempat ini adalah Pelajari template-nya Urutan-urutannya seperti apa Kemudian Mesti ada pendahuluan Afsak di awal Kemudian Kan ada juga yang Metodologi Metodologi itu Masuk di dalam satu pendahuluan Di akhir itu Ada yang disendirikan Ada yang kemudian Abstrak sendiri saja Abstrak sendiri kan beda-beda itu Yang sekarang abstrak itu Kalau yang sebelumnya Umumnya itu abstrak itu Satu paragraf atau Satu poin Semuanya tidak dipisah-pisah Sekarang kan ada juga yang Beberapa termasuk jurnal Di jurnal yang saya menjadi editor-in-chief-nya Di jurnal pendidikan Islam Abstrak itu pertama Harus muncul itu Bagaimana Skopnya apa Sampai kepada Implication-nya apa Ada Jadi sudah di poin-poin itu disesuaikan Supaya apa Supaya mudah dibaca Kalau langsung naratif semua saja Juga Kadang orang itu kelamaan bacanya Ini kalau di jurnal pendidikan Islam Journal of Islamic Education Di fakultas terbiah Editor-in-chief-nya saya itu Sudah mulai Tahun kemarin Mungkin sudah Dua atau tiga volume terakhir ini Sudah saya rubah Saya rubah Kita rubah Ada purpose-nya Seperti apa Meniru Jurnal-jurnal yang 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 Internasional Kita meniru Mempiksmaking Supaya lebih baik Kemudian Ini penting Teman-teman ada adik mahasiswa Ada adik mahasiswa ini Sesuaikan kemampuan Sesuaikan kemampuan kita Jadi kalau kita baru mulai Kalau kita ini baru Memulai Apa Kalau kita ini baru Memulai menulis Ini semua ada Ada mahasiswa saya Apa juga ini mahasiswa saya Ini ada Nada Kalau baru mulai menulis Ya Apa ya Apa ya Ya nulislah di jurnal-jurnal Yang biasa lah ya Jurnal yang sinta tiga Sinta empat gak apa-apa Gak bersinta pun gak apa-apa Karena kemarin ini Ada ini semua Ada Kalau kamu mau pasti belajar menulis Ya kamu sinta tiga saja Sudah Alhamdulillah Ya Jangan tanya mau sinta Mau sekopus Tidak Mau terindek di Apa namanya TNRM Perancis Aduh ya lama nanti Nanti kamu gak lulus-lulus kuliah kamu Jadi Lihat kemampuan kita Kemampuan kita Maaf saya Kalau sama mahasiswa saya Sering bercanda begini Kemudian Tadi itu ya Jadi lihat Lihat kemampuan Lihat kemampuan kita Sesuaikan kemampuannya Sesuaikan kemampuan kita Kalau Hanya kebutuhannya untuk Untuk bisa Munakusah S1 Tidak usah bersinta Tidak apa-apa Ya Kalau S2 Ya sinta tiga Sinta dua Ya Bagus lah Sangat bagus sekali itu Ya Kalau Dosen Asisten ahli Yang teman-teman Barusan lulus S2 Terus jadi dosen Itu ya Sinta tiga Sinta dua Ya bagus Ya Kalau mau guru besar Ini kayaknya tadi ada Kang Saifutin Zuhuri Ada juga Kawan-kawan ini Ada Profesor Zuhuri Kalau mau guru besar Kan harus Ada skopus itu Harus ada terindek di Pengindek beriputasi Internasional Dilihat Q-nya Dan seterusnya Bisa di web of science Yang tadi itu Bisa berbayar Jadi sesuaikan kemampuan Jangan Ngau-ngau Ini khusus untuk mahasiswa Maaf ini kelihatan banyak mahasiswa saya Jadi saya ngomongnya begini Sesuaikan kemampuan kita Jadi kemampuannya Dan untuk apa Ya dan untuk apa Daripada menghabiskan banyak energi tenaga Karena lama Ada di semua teman-teman semua Jurnal-jurnal yang beriputasi internasional Tidak ada Apalagi ini Apalagi sering Apa Saya ini editor-in-chief ya Jurnal Sering di WA Saya ini editor-in-chief jurnal Ya jurnalnya Beriputasi lah Maksud nggak beriputasi Jurnal Fakultas Tertiah ya Pakultas Tertiah jurnal saya ini Beriputasi Saya ini sering di WA juga ini Assalamualaikum Pak Bapak Apakah ada Apakah bisa publikasi Jalur Pastrack Nah itu kan Saru itu ya Untuk apa Dek Untuk Kebutuhannya untuk apa Kebutuhannya untuk apa Kebutuhannya untuk apa Karena di jurnal-jurnal beriputasi internasional itu Ini Bapak Ibu Bapak Ibu dosen yang bergabung disini Pasti banget berpengalaman Waktunya tidak ada pastrack itu Pasti melalui proses review yang panjang Pasti di review Ya pasti di review Tidak ada nggak di review Pasti di review revisi Kirovisinya itu bisa sampai Enam kali itu ya Sampai Bosen itu ya Sampai Mau putus asa Kalau nggak Mau putus asa itu Kalau nggak Sudah terlanjur itu Mau putus asa Apalagi di Apa namanya Di tele-references ini Di jurnal disitu Tentu review-nya banyak Review-nya panjang Karena jurnal beriputasi Oke Kemudian tulis artikelnya Nah Tentu sudah punya Ini ya Sudah punya Haji penelitian Tulis artikelnya Tulis artikel dan hasil riset yang telah dilakukan Baru submit Kirimkan artikel yang telah disuaikan Dan gaya seninggung secara online Submission melalui OJS Submit melalui Buka tadi Dilihatkan Register di OJS-nya Open Journal System-nya Atau di platform-nya Buka disitu Jangan sampai tidak membuka jurnalnya Harus membuka jurnalnya Pelajari bagaimana cara Men-submit-nya Register disitu Nanti kalau itu sudah Nanti kalau sudah bisa demikian Maka nanti akan di-record Di sistem itu Sudah sampai mana Jadi Pertanyaannya nanti Gak usah banyak bertanya Apalagi WA telepon Lihat saja di Ini Lihat saja di jurnalnya itu Nanti ada alurnya Sudah sampai mana Sudah ada rekodnya itu Tapi lama ya Pak Gak dibalas-balas Anda salah memasukkan Pilihan jurnal Berarti itu jurnal Yang tidak dikelola Kalau jurnalnya dikelola Dengan baik Kelola dengan baik Pasti ada Ada rekodnya Kemudian yang berikutnya Adalah revisi Pasti ada revisi Ya Apa ada yang tidak revisi Kelihatannya kok Seperti kita Ujian Munakosah itu ya Kayaknya kok Gak ada yang tidak direvisi Selalu ada revisi ya Mbak Asli Yuna dulu Waktu Munakosah ada revisi gak Mbak Pasti ada Mbak Gak tahu Saya kok Begitu ya Kok selalu ada revisi ya Saya juga heran juga Kenapa selalu ada revisi ya Ya mungkin ya menyelesaikan standarnya kali ya Karena ada reviewernya itu Udah cuma satu ya Reviewernya bisa Banyak Nah baru kemudian Publish Ada ada sekalian Teman-teman semua Yang saya banggakan Jadi Kalau sudah publis ini Asya Allah bangganya Meningkat percaya diri kita itu Ya ada di mahasiswa S1 ini Ada S1 S2 S3 ini Publikasi Saya itu kalau di Fakulta Terbiah Ngajar di Pasca itu Saya siksa mahasiswa itu Untuk bisa publikasi Untuk apa Kebanggaan Anda itu nanti Kalau punya publikasi Bangga itu Ya Capeknya dari awal itu Terbayarkan Terbayarkan bangga Alhamdulillah Terpublikasi Anda bisa Apa namanya Bisa Bangga sekali Senang sekali itu Kalau sudah bisa terpublikasi Nah berikutnya Dan semua Kita lanjutkan Di sini adalah Bagaimana menelusuri jurnal terindeks Menelusuri jurnal terindeks Ini Teman sekalian Wawasan ya Untuk wawasan Jadi Publisher terkenal di dunia Ini kalau kita Di jurnal Jurnal berreputasi ya Publisher terkenal di dunia Jurnalnya pasti direview dengan baik Ada jurnal kok terkenal di dunia Bahkan terindeks Di jurnal pengindeks Berreputasi Kok bisa begitu Kenapa Karena jurnal itu Melakukan review Yang ketat Reviewnya itu baik Reviewnya itu baik Direview dengan baik Contohnya apa Coba Padahal teman-teman semua Nanti saya Coba ini saya lihatkan ini ya Ini Nanti contohnya Pasti jurnal itu Telah direview dengan Dengan baik Jadi kalau Apa Mengapa sebuah jurnal itu kok Berreputasi begitu Punya dampak misalnya Itu mesti melalui review yang Yang ketat Review yang baik Oke Oke Bisa kelihatan ya Bisa kelihatan ya Pertama misalnya Alhamdulillah Maaf Kita lakukan review 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 Jurnal Gimana tadi Oke Kita lihatin Nah Misalnya ya Kita lihat Nah ini dia Wah ini kan buahnya ini ya Jadi sekarang itu sudah tidak ada alasan Maksudkan mahasiswa itu Enggak punya referensi Saya masih Saya jengkel tuh Kalau mahasiswa saya Referensinya sulit Enggak ada yang sulit Kamu aja yang enggak tahu Itu aja jawabannya ya Nah ini Natur Kemudian kita bisa lihat misalnya Yang paling gampang ya Karena ini Bersama dengan Mas Tandra Saya lihatkan juga ini Ecogen Ini ya Taylor R. Francis ini Ini bisa dilihat nih Autor journalnya Dimana Dilihat di sini ya Kemudian di bidang pengetahuan Servisnya seperti apa Ini pasti juga Publisher-publisher terkenal Publisher-publisher terkenal Nah Publisher-publisher ini Banyak di dunia Saya bisa lihat ya Ada Elsevier Kemudian ada IE Kemudian Oxford University Press Juga publisher Kemudian Springer Juga ya Taylor & Francis Juga begitu ya Publikasi atau Publisher terkenal MIT Ada MIT Press MIT Press Juga ya Dan Sec-publishing Ini di perusahaan Juga banyak juga Sudah difasilitasi Sudah dilanggan itu ya Taylor R. Francis Itu kira-kira dari sekalian Kemudian Ini ya Kemudian Berikutnya Kita lihat ini ya Taylor R. Francis ini Wah fasilitasnya banyak ya Cuma kita saja Mungkin karena Sosialisasi ya Karena mungkin bagian ini Alhamdulillah Seperti ini Sangat diperlukan Karena perlu sosialisasi Kepada mahasiswa-mahiswa kita Ya mahasiswa kita Karena mahasiswa kita itu Ada yang out ada yang in Ya harus selalu sering Dipasilitasi Untuk memberikan informasi Bagaimana Ini bagian dari literasi Ini Literasi digital ini Untuk di bidang mustakaan Penting Nah berikutnya adalah Kalau kita Tadi sudah saya sampaikan Publisher terkenal di dunia Jurnalnya pasti direview dengan baik Salah satunya adalah Publisher Publisher milik Taylor & Francis Ya Tulisan saya Salah satu tulisan saya Ada di Kogen ya Kogen of Education Di Taylor & Francis ini Saya merasakan sendiri Ya Saya merasakan diri itu Reviewnya itu bisa sampai 6 kali kelihatannya 6 kali Hampir putus asa Tapi kan Nggak boleh putus asa Nggak boleh putus asa Ya Kemudian Sekarang pengindeks Ya Kita mengenal ada publisher Ada pengindeks Ada teman-teman semua Ada Nah pengindeks jurnal itu Juga Banyak Bagaimana kita Ini perlu Ya perlu latihan Ya perlu mungkin nanti praktek Ini Bagaimana Jangan sampai kita salah Apa namanya Salah Mempublik tadi Dalam rangka Bagaimana kita tidak salah Mempublikasi jurnal kita Bagaimana cara Melihat pengindeks jurnal Ada pengindeks itu Ada pengindeks di L7 atau Skopus itu Melihat di SJR Semegu jurnal ranking Kemudian ada Web of Science Indeks Kompernikus Ada DOAJ Ada Sinta Nah ini ada DOAJ Ada Sinta Dilihat itu Kita akan coba ya Ini sudah Kita lihatin Ini teman-teman sebagian sudah paham Memang kita Anu aja Mana tadi Oke ya Misalnya SJR Nah ini SJR SJR We go jurnal ranking Kita lihat di SJR nya Kita mau Mempublikasi Mempublikasikan dimana Ya Misalnya Ini Kogen ya Kogen Education Ini kalau ada tanda begini nih teman-teman Ada tanda Kunci dibuka Ini open access ini Open access itu artinya kita bisa mengakses bebas Tadi sudah disampaikan juga ya Ini terindek Apa namanya Terindek di Kita lihat di Semegu jurnal ranking Ranking nya ada berapa Nah Ini disini kita lihat bisa lihat Publikasi itu punya jurnal ISSN nya ada ya Publishernya mana ini Publishernya ada Taylor and Tancis ini ya Kemudian Subjeknya apa Ini subjeknya Subjeknya Social Science Education 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 Kemudian informasinya apa Ini bisa dilihat semua bisa diklik nanti Oke Kemudian sampai kepada Q nya sampai Q berapa disini Skopnya Fine Semiliar jurnalnya ada 50% SCR nya Bisa kita lihat disini Ya Sampai kemudian Ada Q SCR berapa 2022 itu 0,44 Disini ada Q nya Q2 Ya Ada Q2 Dan selanjutnya Ya Ada Ini di Apa namanya Di SCR Selain SCR Juga ada Di Elsevier Ya Elsevier Nanti diklik-klik sendiri ya Dilihat sendiri Kemudian Nah Kalau di Kemenak itu ada Morarev Ini sudah banyak yang tahu lah Morarev ini juga Apa Mengharvest atau Kegel Skalar ya Kelihatnya Ke Sinta juga Nah kemudian ada Sinta Kalau kita juga Sinta Lihat ini Di Sinta ini ada Apa Lihat Bagian Sosnya apa Jurnal misalnya Ya Jurnal-jurnal Ini jurnalnya Ada berapa Banyak ada jurnalnya ini Ada total jurnal Ada 8.250 jurnal ya Dan seterusnya Harus dilihat ya Harus di Ini jurnal-jurnalnya Seperti apa Rankingnya ada Rankingnya Ranking jurnalnya Bagaimana Bisa dilihat Bisa dilihat Semuanya Bisa kita Lihat di jurnalnya Oke Teman-teman sekalian Ini kemudian ada Disini ada Clarivate Kemudian LN Oke sekarang kita Masuk ke Sharing kita Kita akan masuk Sekarang gini Nanti kita coba praktik Kadang mungkin ini Jarang kita lakukan Tapi enggak apa-apa Ada Untuk mengidentifikasi Untuk mengidentifikasi Jarang kita lakukan Tapi ini untuk Sharing saja Dan pengalaman kita Teman-teman semua Bagaimana kita Memilih jurnal Untuk publikasi Jadi Jangan asal Apa Karena begini etikanya Etikanya Kalau adik-adik mahasiswa Teman-teman semua itu Mempublis Satu artikel Ke satu jurnal Naskah tersebut Tidak boleh dipublikasikan Ke tempat lain lagi Sebelum ada keputusan Atau ditarik Ya itu Tarik pun nunggu jawaban Dari publisher kan Maka Upayakan Memilih jurnal yang tepat Supaya tidak Kita tidak rugi Tidak kerja dua Dua kali Nah sekarang Bagaimana kita memilih Jurnal untuk publikasi Nanti teman-teman bisa klik nih Ini di Ada Think, Check, and Submit Think, Check, Submit ORG Ini membantu kita Apa namanya Meidentifikasi Membantu kita Untuk memantapkan Pilihan jurnal kita Jadi di Think, Check, Submit Nanti teman-teman bisa Lihat Oke Nah pertama Identifikasi Ini nanti ada checklistnya itu Saya senang sekali ada checklistnya Kadang Tak lihat-lihat Oh Pertama Sorry Langsung saya buka di sini aja Websitenya saya buka ya Misalnya saya akan buka Di Oke Saya lihat ya Ini pun ada bahasa Indonesianya Nanti teman-teman kalau Kesulitan ada bahasa Indonesianya juga Ya Di sini Ya Akan kita Kita akan dibantu Nge-check Ya Dibantu Cek Apakah jurnal ini Berreputasi Atau tidak Mulai Berpikir Apa namanya Pikirkan Ya Kemudian Terus Bentar Ada checklistnya kok Saya tadi sudah download Nanti ada checklist yang teman-teman bisa di Bisa diisi sendiri online 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 Atau Ini Nah Nanti akan begini nih Menulisannya Pikirkan Satu Apakah Anda mengirimkan riset Anda ke jurnal yang terpercaya Ya Ada pertanyaan begini Nanti dicenterang-centerang Ada centerang hanya di sana Nanti dicoba-coba Jurnal riset publikasi akan terus bertambah setiap hari secara global Apakah Apakah jurnal tersebut itu jurnal yang terbitnya itu Kadang-kadang terbit kadang-kadang tidak Maka kita kenal ada namanya predator ya Jurnal predator Tiba-tiba terbit banyak ya Tiba-tiba tidak terbit Tiba-tiba hilangkan ada begitu ya Dilihat itu Kemudian Jurnal baru yang diluncurkan terus bertambah setiap Setiap satu Apa Satu semester ya Satu volume atau satu tahun satu Semester Bertambah enggak Jangan-jangan sudah hilang Hanya sekali saja terbit ya Berbagai kisah malpraktek Ada enggak yang malpraktek dan penipuan yang dilakukan Perlebihan terus meningkat Misalnya ada yang harus bayar Kan kita Sering ya dapat ini dapat informasi dari kawan-kawan kita Oh jurnal ada di sini bayar sekian Tapi ternyata jurnal tersebut jurnal yang tidak berributasi Tidak bisa digunakan untuk misalnya Kalau kita untuk karir akademik Tidak bisa Tidak bisa diakses Aksesnya sulit dan seterusnya ya Kemudian akan sangat menantang Untuk menemukan panduan yang terkini untuk memilih media Yang tepat untuk publikasi karir kita Jadi harus dilihat publikasinya Ada guide-guidnya Kemudian periksa Gunakan daftar ini coba Apakah Anda atau kolega Anda mengerti jurnal ini Apakah sebelumnya Anda pernah membaca artikel dalam jurnal tersebut sebelumnya Harus dibaca Artikel sebelumnya itu dibaca Oh sesuai enggak dengan jurnal kita Kalau kadang kita kan punya penilaian Oh jurnal kok begini ya Tulisannya kok begini ya Nah itu layak dilakukan Apakah mudah untuk menemukan makrah terbaru dalam jurnal tersebut Nah ternyata hanya sekali terbit Kalau iya berarti bagus Apakah Anda dapat mengidentifikasi dan menghubungi penerbit dengan mudah Ada chatnya Biasanya ada juga nomor khusus juga ada ya Kalau enggak di mana di keterangan di platformnya itu Di OJSnya katakanlah begitu Di OJSnya itu ada kontak personnya misalnya Apakah jenis pay review jelas disebutkan oleh pengolah jurnal Bagaimana pay reviewnya Apakah nama penerbit tertayang secara jelas Dapatkah Anda menghubungi penerbit melalui telepon, email, atau surat pos misalnya Apakah artikel-artikelnya diindeks oleh layanan indeks yang Anda gunakan Nah ini penting Ini jurnal ini diindeks di mana Kalau tidak diindeks itu ya kita rugi Karena tidak akan banyak orang yang bisa mengakses Maka penting itu Apakah artikel-artikel kita ini diindeks oleh layanan indeks yang ada atau tidak Apalagi permintaan-permintaannya sekarang kan harus terindeks ke Sinta Ya kemudian tentu nanti di portal Garuda Kemudian muraref sudah ada di situ jurnalnya Kalau untuk kebutuhan lulus S3 Doktor harus terindeks di WOS misalnya Web of Science Atau kemudian di Skopos ya Itu juga harus ada Apakah biaya yang akan dikenakan untuk penerbit jelas tertayang Jadi biasanya di sana dimunculkan juga Jangan sampai asal masuk sudah diterima Nanti Anda tinggal dikasih surat pernyataan untuk membayar Menulis itu kan Tidak apa-apa Bayar kan Karena publisher juga butuh dana kan Kalau tidak mau bayar cari di situ Tulisan di situ apakah berbayar atau tidak Kalau tidak jelas ya sampaikan Sebelumnya kalau tidak ada informasi itu Namanya APC biasanya Artikel Processing Cost Ya itu pasti ada kalau di jurnal Kalau pengen gratis di jurnal-jurnal di lingkungan UIN Sunakirijaga Rata-rata gratis Jurnal saya gratis Silahkan publikasi Apakah Anda mengenali Dewan Redaksinya Dilihat Dewan Redaksinya seperti apa Reputasinya seperti apa Ya dilihat Apakah Dewan Redaksi menyebut jurnal tersebut pada halaman pribadi mereka Ya biasanya orang yang menjadi redaktur di situ bangga Atau reviewer di situ bangga Kalau dia menjadi redaktur di situ Apakah penerbit dalam anggota dari inisiatif industri atau lembaga yang terpercaya Apakah penerbit anggota Ya ini ada COPE Komite on Publication Ethic Itu maka jurnal-jurnal yang berimutasi itu Menyaratkan dia anggota dari COPE Apakah menjadi bagian dari COPE Karena menjadi anggota COPE ini Ya mendaftar Ya tidak mudah Kemudian apakah Atau bila jurnal berjenis open access Apakah jurnal terdaftar pada DOAJ DOAJ itu Directory of Open Access Journal DOAJ Ini juga naftar Di DOAJ ini juga tidak mudah ya jurnal ini Dilihat apakah terindek di situ Tidak Berarti kalau di DOAJ Jurnalnya harus segera gratis Ini kan directory open access jurnal Bila jurnal berjenis open access Apakah profit anggota open access Sekali Publisher Association Atau OSPA Ini juga bisa Ini salah satu platform e-resources Yang kita bisa cari jurnal-jurnal gratis Dan seterusnya Kita lihat misalnya baru kemudian Kalau sudah mantap Apakah profit anggota dari asosi perdagangan Atau profesi lain Misalnya Kalau sudah mantap Kirim Submit Apapun jawabannya Ya untuk banyak pertanyaan tersebut di atas Maka lengkapi daftar ini Anda perlu percaya diri Percaya diri Mau publish di jurnal kok tidak percaya diri Percaya diri saja Percaya diri Penerbit hasil kemudian dan seterusnya submit Percaya diri Dipublikasi jurnalnya Yakin Siap Kalau ada masukan dari reviewer harus siap Jadi kalau Kalau tidak siap jadi reviewer Ya jadi siap Tidak pedi ya jangan publikasi Karena sangat Saking percaya dirinya mahasiswa submit ke jurnal itu Mbak Asri Yuna Saya ini sebagai redaktur jurnal itu Diserbu oleh artikelnya mahasiswa Banyak sekali tuh Banyak sekali Sampai saya pusing Ada ratusan jurnal Hasil makalah-makalah dipublikasi di jurnal saya Jurnal Ya jurnal Berimutasi Jurnal internasional Berbahasa Inggris ya Berbahasa Inggris yang belum Berimutasi lah kira-kira Sintanya Sintanya 2 Tapi yang perlu diperhatikan untuk teman-teman mahasiswa Anda sangat percaya diri Tapi ada di mahasiswa kurang tahu diri Ya kalau kebutuhannya tulisan makalah itu ya Jangan dipublikasi di jurnal internasional Jangan disubmit ke Taylor & Francis Jangan disubmit ke jurnal Al Jamiah Submit lah di jurnal-jurnal yang sekelasnya Gitu lah kira-kira ya Ini pengalaman kita Jadi pengalaman saya terutama untuk berbagi dengan teman-teman Wah Mbak Asri saya harus menyapa kolega saya dari Tulungagung ini Mbak Asri Ini ada Pak Muniri dari Tulungagung Pak Muniri Wah luar biasa Beli mengikuti dari mengikuti kegiatan Di Perpustakaan Winsura Kali Jaga kita bersama dengan Taylor & Francis Pak Muniri Terima kasih Pak Muniri bisa bergabung di kegiatan ini Wah gak kedengaran suara sampai itu Oke jadi itu teman-teman sekalian Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan Yang intinya adalah Tentu kita harus Harus percaya diri tentu ya Kemudian harus terus berkarya Saya ingin dari kata-kata terakhir saya Untuk memotivasi Ada adik mahasiswa Terutama mahasiswa saya Mohon maaf kalau ada guru saya Ada dosen saya Ada kolega saya Tetama ada adik mahasiswa saya ini Kalau usia kita tak sepanjang usia dunia Maka sambunglah dengan karya Menyambung karya diantaranya adalah Menulis Menulis kalau sekarang ya Bisa menulis di jurnal Jurnal yang berimutasi Yang mudah diakses Dan dengan demikian maka Adik semua akan punya karya Narsisnya Narsisnya mahasiswa itu bukan foto-foto Narsisnya mahasiswa itu Yang tadi saya tunjukkan Ini karena ada mahasiswa saya Narsisnya mahasiswa sudah saya sampaikan Narsisnya mahasiswa itu Sekarang punya publikasi berapa Kemudian citasinya berapa Yang tadi itu saya tunjukkan Di awal mohon maaf Mbak Asri Tadi itu saya dalam rangka narsis Saya sudah terindek di sini Saya sudah tersitasi sekian banyak Ada sekitar 6.000 citasinya Dari karya-karya saya Kalau di Fakulta Tapia itu ada citasinya Banyak sekali Ada namanya Mas Andi Prastowo Ada hampir 20.000 20.000 citasinya itu Luar biasa Nah itu narsisnya Ya foto-foto boleh lah Foto-foto boleh tapi ya Jangan foto-foto terus TikTokkan terus TikTok digunakan untuk Apa namanya untuk meningkatkan Meningkatkan karir ya Meningkatkan kemampuan Saya kira demikian Mbak Asri Mohon maaf Mbak Andi Chandra Ini saya motivator Dan sekalikan provokator Jadi provokator Provokasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap sekali Pak Mahali Terima kasih banyak Bapak Atas materi yang telah disampaikan Luar biasa ternyata Bapak Imam Mahali Ini juga telah submit juga ya Pak Di Teller and Francis Nah Teller and Francis ini juga Sebagian besar jurnalnya Sudah terindeks Kokus dan Web of Science Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa Bisa coba juga submit karyanya Ke Teller and Francis juga Nah seperti yang dikatakan Bapak Imam Mahali tadi Menulis itu harus membaca Apabila kita menulis karya tulis ilmiah Maka bacalah literatur ilmiah Menulis itu seperti cinta ya Pak Seperti Tresno Tresno itu kan jalanan Sokolino Nah menulis juga seperti itu Tidak ada teori menulis Tapi harus menulis Menulis dan menulis Agar kita terbiasa Dan akhirnya bisa menulis Bahkan bisa cinta menulis Kita juga sebaiknya menulis Sesuai bidang yang kita kuasai Dan ketika sudah menulis Jangan lupa untuk Mempublikasikan karya tulis kita Di tempat yang tepat Seperti di jurnal bereputasi Agar ilmu yang kita tuangkan Bisa dibaca orang dan bermanfaat Baiklah selanjutnya adalah sesi tanya jawab Saya lihat tadi di kolom chat Sudah ada beberapa pertanyaan Bagi peserta webinar yang ingin bertanya Bisa langsung menuliskan pertanyaan Di kolom chat Atau apabila ada pertanyaan Yang ingin disampaikan secara langsung Silahkan melalui fitur Resen Monggo Sebelumnya saya bacakan dulu ya Yang sudah ada di kolom Komentar Bismillahirah Ini ada pertanyaan dari Mbak Dinda Untuk Bapak Ardi Candra Apakah di Taylor & Francis itu Sudah ada fitur translate Bapak? Oke ini pertanyaannya agak Bingung Maksudnya translate dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Atau Review bahasa Inggris Sebelum disambit ke Taylor & Francis Atau disambit ke jurnal Ibu Dinda nya ada? Ibu Dinda Mungkin ini yang dimaksud Ketika kita akses dokumen Atau akses jurnal Itu kan Di beberapa database itu Ada fitur translate Oh ke bahasa Inggris Jadi jurnalnya itu Ya berbahasa Inggris Bisa ditranslate ke bahasa apa saja Baik Oke Kalau di Taylor & Francis Saat ini memang bahasa utamanya Kita menggunakan bahasa Inggris Ibu Tetapi kalau ingin melihat Bahasa Indonesianya Itu biasanya kita bisa menggunakan Fitur Translator Atau Detail & Francis itu Kalau Kita bisa melihat abstraknya Hanya abstraknya saja Itu bisa ditranslate Kedalam bahasa Indonesia Penerbit lain Seperti ProQuest Ebook Sentra Dan lain-lainnya Mereka pun bekerja sama Dengan translator Seperti Google Translate Jadi Bapak Ibu Sebenarnya cukup gampang Hanya perlu copy and paste saja Artikel jurnalnya Ke Google Translate Seperti itu Selama dia bahasa Artikel jurnalnya Tidak ada bahasa yang kayak Sientifik Seharusnya sih Translatenya akurat Di atas 90% Seharusnya Cuman kalau di Taylor & Francis Kita Murninya Kita menggunakan bahasa Inggris Seperti itu Terima kasih Bapak Jadi bisa menggunakan Google Translate Ya Kemudian ini Ada pertanyaan lagi Dari Ardian Ya Bapak Ardi izin bertanya Untuk fitur podcast Apakah tersedia Untuk seluruh artikel jurnal Maupun ebook Ya baik Ini pertanyaan baik sekali Jawabannya Kalau untuk podcast itu Hanya saat ini Hanya tersedia Untuk jurnal saja Dan tidak semua jurnal Ada fitur podcast Dia hanya tahun-tahun yang agak Baru ribuan Ke atas seperti itu Itu baru ada Tapi jawabannya Hanya untuk jurnal Dan tidak semua jurnal ada Seperti itu Kalau ibook saat ini Belum ada fitur podcast Mungkin kedepannya Akan ada seperti itu Terima kasih Bapak Kemudian ini ada pertanyaan Untuk Bapak Imam Mahali Dari Ardian juga Bapak Selamat siang Bapak Imam Mahali Mohon izin bertanya Apakah kendala Yang sering dialami Saat menulis Dan publikasi Apakah pernah mengalami Kejenuhan Saat menulis Pak Kalau ada Mohon share Mohon share cara Untuk mengatasinya Terima kasih Mohon Bapak Silahkan dijawab Oke Pertama ada Jenuh tadi Jadi kalau teman Pak Mas Andrian tadi sudah Merasakan jenuh Berarti Mas Andrian itu Benar-benar mahasiswa Ini sudah benar Sudah tepat ini Sudah benar Tidak ada Kepala membahayakan Kalau ada mahasiswa Ada kita Dari orang Kok menulis kok tidak jenuh itu Membahayakan Ini bisa diculigai Jadi Anda jenuh itu Normal Normal ini Normal dan bagus Dan perlu diteruskan Pertanyaannya Bagaimana kita Mengatasi Kejenuhan Jadi Ada banyak Ada banyak Cara Ada banyak cara Dan setiap orang Memiliki karakteristik Yang berbeda-beda Ada orang yang Kalau menulis itu Menulis Kalau tidak selesai Tema tertentu Subjek tertentu Riset tertentu itu Subjek itu Tidak sampai selesai Dia tidak akan Bisa berpaling Seperti cinta Kayak Mbak Astri tadi Tidak bisa berpaling Kelain hati Kalau belum selesai Tapi ada juga yang begini Dalam satu waktu Orang itu Saya misalnya Saya itu tipe orang Yang mungkin Kalau menulis Punya riset itu Bisa risetnya Cuma satu Saya mungkin ada beberapa Jenduh satu Kan pasti bosan itu Wah ini ini terus itu ya Nah itu Maka saya akan beralih Di yang lainnya Ya Relax yang lainnya Kemudian kumpul Dengan teman-teman Dan diskusi dengan teman-temannya Nah Mengatasi Kejenuhan menulis itu Maka Sangat disarankan Kalau ini pengalaman saya Pengalaman saya ya Saya menyarankan kepada mahasiswa juga Saya Sangat disarankan Kalau Anda menulis itu Jangan sendiri Maka Kolaborasi Jadi Kolaborasi Research Ya Research kolaborasi Jadi kalau Jenuh itu ada temannya Jadi Jadi kalau Anda Apalagi kalau Kolaboratornya itu Lain jenis itu ya Alhamdulillah itu Bisa semakin semangat itu Jangan kayak saya dulu waktu mahasiswa Gak laku-laku itu ya Jadi sendiri Terus itu ya Kalau Anda sekarang kan Banyak Kolaborator Kolaborator Semangat itu Jadi kalau misalnya Apa namanya Bisa Bisa dengan lain Misalnya Mas Andian ini Mas Ardian ini Mahasiswa atau apa ya Mahasiswa ya Mungkin mahasiswa kali ya Mahasiswa itu Apalagi kalau Anda bisa Cobalah Apa Tebar persona Saya lagi riset ini nih Ayo kita riset bareng Bisa tidak Lain fakultas Bagus ya Fakultas Sains dan teknologi Dengan fakultas Humanioran Atau dengan lain Perguruan tinggi Wah itu bagus Anda akan semangat terus itu Menggunakan apa caranya Kan bisa menggunakan Riset gate itu ya Menulis bareng itu Kolaborasi riset itu Orchid 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 itu juga bisa begitu Ya Orchid itu Orchid itu Orchid itu Orchid itu Kemudian bisa kolaborasi Wah itu semangat Cari teman kolaborator Kolaborator supaya Satu atau dua Tiga gak apa-apa Nanti kalau bagus Submit Kalau bayar Nanti kan bisa urunan Jangan sendiri ya Kemudian bisa juga begitu Cari teman Cari kolega Ya hiburan lah Jangan mahasiswa terlalu semangat Dan misalnya Mas Mas Sandra Biasanya kalau Yang semangat begini Biasanya itu Mahasiswa waktu S1 nya itu Bukan di UIN Jogja S2 baru di UIN Jogja itu Sangat semangat sekali Bahkan sampai Lupa tidur itu Lupa cari jodoh juga ada Jadi Sampai Sangat semangatnya Nulis Maka jenuh itu Jadi ya Seni ya Menurut itu Pahami bagaimana Karakter diri kita Ya Kemudian bisa juga tadi itu Cari kolaborator Ya Diskusi dengan temennya Sharing dengan temennya Dengan dosen Di forum-forum Ya jalan-jalan ke mall Juga boleh ya Lihat-lihat film Main tiktok Ke kafe-kafe Itu ya Malam-malam ke kafe Refresh Disampaikan Dan jangan eksklusif Lagi-lagi jangan eksklusif Ya Disampaikan itu Idenya itu Nanti supaya menarik Jadi kalau Saya Jadi kalau kita Jadi kalau kita Punya komunitas-komunitas itu Apa yang kita lakukan itu Di eksplor Jangan Didiemkan saja Dimiliki sendiri Ya Nanti kan akan dapat insight Dari temen-temannya Ya Bisa juga Anda kalau jenuh satu Satu tema Maka Beralih ke tema yang Yang lain Itu bisa Bisa juga demikian Oke yang berikutnya Saya mohon maaf tadi Akan agak merespon dengan Yang pertanyaan pertama tadi Pertanyaan pertama terkait dengan Translate Mbak Dinda tadi Ini saya sekarang Sama mahasiswa saya Saya dengan mahasiswa Sharing di bidang Kepenulisan itu Sekarang juga sudah Tidak ada alasan lagi Tidak ngerti bahasa Ya Mbak Asria Tidak ada bahasa Misalnya detail yang Fransis itu Bahasa Inggris semua Bahasa ini bahasa Londo Bahasa Londo kan ada disitu Itu bisa ditranslate Tinggal Pakai platform Nanti ke fakultas terbiah lah Kira-kira begitu Diajari itu nanti Jadi sekarang Platform Artificial Intelligence Bisa Ya mungkin Tingkat ketepatan Penterjubahannya Ya tapi kan cukup membantu itu Bahkan kalau Males membaca semua itu Bisa ada rangkumannya Gimana apa tuh Konkursinya ini Bisa itu Ya Ditulangnya juga bisa Bahkan kalau Ada kok Saya coba tadi mencoba ya Buka di telem Fransis kemudian Muncul di Saya sudah menginstall Namanya Apa namanya Apa namanya Asisten AI Ada asisten AI Ada chat GPT Itu set Translate Langsung Oh gitu tuh maksudnya Mereka pun mungkin juga Mereka salah faham juga ya Tapi ya cukup membantulah Jadi Intinya yang ingin saya katakan Mbak Asli adalah Bagi mahasiswa-mahasiswa Winsua Kalijaga Bagi teman-teman kita Kolega-kolega Kolega adik-adik Mahasiswa di manapun berada Karena ini Tidak cuma hanya dari Winsua Kalijaga Sudah tidak ada alasan lagi Untuk kita tidak bisa Sudah tidak ada alasan lagi Untuk kita tidak bisa Menulis Ya Kemudian berkarya Kalau tidak mau Kampus ini sudah melanggan Saya kira tidak cuma hanya Winsua Kalijaga Winsua Kalijaga Winsua Kalijaga Malas membaca Dibacakan sama AI Malas mencari Dicarikan sama juga Perpustakaan Itu ya Bu Mbak Asli ini Wah pelayanannya luar biasa Ini perlu kalau Saya jadi Persidanya saya kasih reward Gitu aja kira-kira ya Saya kira-kira Kemudian Terima kasih Bapak Imam Mahali Atas Jawaban yang telah diberikan Sangat menarik gak Pak Mungkin di lain kesempatan Besok kita bikin webinar lagi Pak Tentang AI nya So ya Pak Kemudian ini ada pertanyaan lagi Sepertinya ini untuk Bapak Arti Chandra juga Izin bertanya Bapak Ini dari Isaura Apakah ada yang pabrikasi open access Detailer and Francis Bisa gratis Pak Misalnya saat ada event-event Seperti di beberapa publisher-besar lain Yang juga ada yang gratis Nah karena biasanya Kalau untuk mahasiswa itu Tidak berani submit Karena ada EPC nya Terima kasih Bapak Tips nya bagaimana Baik-baik Pertanyaan cukup menarik ya Oke Kalau Mungkin saya langsung jawab saja Kalau detailer and Francis EPC sih jarang ada yang gratis Kecuali Ibu Isaura Adalah seorang editor Biasanya kita ada service lah Kayak editor Kayak free access dan lain-lain Atau free EPC Tapi itu hanya berlaku untuk editor Tetapi kalau untuk penulis Yang bisa kami bantu Paling seperti ini Ibu Mungkin saya izin share screen ya Di kami itu ada namanya Teleflexes Cost Finder ya Nah disini Ibu bisa mencari nih Kayak kurang lebih judul jurnal Katakanlah yang full open access Dan ini biasanya kami Kalau misalnya Ini tergantung dari peraturan Dari ini ya World Bank nya Ibu Kalau memang Indonesia Masih masuk dalam kategori Negara yang berkembang Itu biasanya kalau individu itu Kita memberikan EPC discount Sebesar 50% Seperti itu Tapi hanya untuk individual Seperti itu Tetapi kalau yang full EPC Kalau misalnya kita bicara Soal yang diskon EPC Kayaknya Maksudnya kalau yang benar-benar free Kayaknya Hanya untuk tertentu saja Seperti itu sih Ibu Nah tetapi pula Kami juga ingin jelaskan Kami menyarankan Jika mungkin Ibu Isaura Mencari judul jurnal yang hybrid Atau open select Kalau habis sebutnya Bagaimana cara mencarinya Ibu cukup mencari ke judul jurnalnya Katakanlah Apa ya Ergonomics contohnya Ini Misalnya satu judul jurnal yang menarik juga Kadang-kadang kita sering dengar Tulisan Kata ini kan Korsinya ergonomics Dan lain-lain Nah itu muncul dari hasil jurnal itu Nah ini Nah kita bisa lihat di sini nih Di bagian judul jurnalnya Di bawahnya ada tulisan publish open access Jadi beda ya Kalau dia hybrid Dia ada tulisan opsi Publish open access dalam jurnal ini Artinya dia bisa dipublish Dalam bentuk open access atau tidak Nah jadi kalau misalnya kita ingin Tidak berbayar Kita cari judul jurnal hybrid Yang ada tulisan opsi publish open access Jadi ketika artikel kita sudah diterima Kita bilangnya Kita tidak mau berbayar Seperti itu Itu bisa Itu opsi yang saya sarankan Seperti itu Jadi jangan cari judul jurnal yang full open access Karena full open access sih Pasti rata-rata berbayar Seperti itu ya Nah ini contohnya nih Kalau open access ya Tulisannya An open access journal Artinya judul jurnal ini adalah Judul jurnal open access Tetapi kalau dia publish open access Artinya judul jurnal ini adalah Judul jurnal hybrid Seperti itu sih cara Membedakannya ibu Atau ibu bisa cari full Judul jurnal open access Kalau diinginkan Atau bisa ini Open select saja nih Di ini Lalu kita search Atau bisa coba select subjeknya Contoh Ini platform ini Kayaknya masih diperbaharuin sih Ya Gak apa-apa maksud saya Kalau misalnya gak bisa Paling ibu mencarinya Yang open select saja sih ibu Yang hybrid ya Seperti itu Atau ibu cari judul jurnalnya disini Kalau ini sudah ada kan Contoh ergonomics ya Ini contoh ergonomics ya Nah ini Kalau ini kita ingin Kalau seandainya kita ingin publish sebagai Inilah ya Apa Open access ya Kita bisa lihat EPCA disini sih Biasanya EPCA gak cukup mahal Nah ini kita menyediakan Tapi kami juga menyediakan Discount dan waiver Tapi ini hanya berlaku untuk individu ya Dan juga Bener-bener tergantung dari World Banknya ya Seperti ini Selama kita masuk dalam kategori Low income economics Kita bisa melihat kayak Kami bisa memberikan EPC discount seperti itu Low middle ya Low middle ya Ada gak Indonesia disini Indonesia Ya ini kadang rankingnya bisa naik turun Kadang ranking kita naik Ranking kita kadang bisa turun Berdasarkan negara ya Cuma kalau kita masuk dalam kategori 2 ini Biasanya kami memberikan EPC discount sebesar 50% Seperti itu Indonesia Asia yang pasif ini Saksinya kita masih termasuk sih Disini Masih termasuk sebagai Low income economics ya Atau low middle income ya Asia pasif ini Kita masih ini sih Cuman ini bener-bener Berdasarkan data World Bank ya Jadi jawabannya paling Yang kami bisa berikan Discount 50% Atau Ibu Isaura Bisa mencari judul jurnal Hybrid Yang ada opsi untuk Publikasi Sebagai artikel non-open access Hanya ada 2 opsi Itu saja menurut saya Seperti itu Mudah-mudah membantu Terima kasih Bapak atas jawabannya Lunggu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa Bila ada yang ingin bertanya secara Mbak Asri Iya Pak Mau gue Saya mau nambah opsi lagi itu Untuk Mbak Ishaura Ishaura Kayaknya mahasiswa saya juga itu Iya Ishaura Ishaura Dimana kamu posisinya sekarang Ishaura ini Gimana Saya ini di Kepulauan Rio Pak Ini mahasiswa saya Di Rio Ishaura 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 ini salah satu mahasiswa kita yang Punya publikasi juga di banyak jurnal internasional Ini Ishaura Jadi Kalau kita punya riset Memang Kalau saya lihatkan Mohon maaf Mbak Asri Saya juga harus Apa namanya Mempamerkan Karena ini Ini tulisan saya Di Apa namanya Di Kogen ini Kemudian Bisa dilihat seperti ini Ini Kalau di Kogen ini Memang Ada Terian Francis Berbayar ada APC nya Tetapi Jangan APC itu Berbayar itu Jangan menjadi hambatan kita Kamu Jangan menjadi hambatan Mahasiswa kita Jangan menjadi hambatan Solusi yang Saya berikan Kita berikan Maka kamu harus Kolaborasi Men Menulisnya Artu mempublikasikannya Banyak kok Jadi Pemerintahan kita Dari Kementerian Agama Kemendikbud itu Kemudian dari Kampus juga Memiliki konsen yang besar Terkait dengan publikasi ini Jadi kalau kamu punya riset Bagus ya Kamu kan bidang Anak usia dini kan Betul Banyak tulisan-tulisan yang Tidak Masih banyak Itu tulisan-tulisan yang Perlu dipublikasikan Jadi kalau kamu Punya riset yang bagus Cari kolaborator Kamu kan bermitra dengan dosen Dengan dosennya Nanti biayanya Kamu kan kayaknya Ngajar di Perguruan tinggi mana Swasta atau negeri Di negeri Bapak Di negeri Kalau nggak mau nanti ke Jogja Lagi aja Sama saya nggak apa-apa Nanti carikan dandanya Ya Tapi harus sesuai dengan riset saya Saya memberikan kontribusi kan Seperti yang kita ajarkan di kampus kemarin kan Jadi kalau kamu riset ini Risetnya kasih tahu Disimasikan sama dosen-dosennya Sama Apa namanya Profesor Asosiat Profesor Saya punya riset seperti ini Maka kita Oke kamu bagian ini Bagian ini Jadi jangan sendiri Kalau sendirinya berat Sendirikan berat Jadi Dan nanti kan bisa di Apa Digrandkan Dicarikan Pembiayaannya Misalnya Tulisan saya Tulisan kita yang masuk di Tele-Aventis misalnya Di beberapa jurnal Misalnya di Holien dan seterusnya Itu kan Kemudian Itu karena riset Itu kan Karena saya dosen Negeri Dosen di Bawah Kemenang Kan juga dimasukkan grant Dapat dana Bayarnya kemarin misalnya Beberapa dolar 1.500 dolar Rupiahnya menginginkan 15 juta Grant riset saya kan 30 juta Ya masih bisa kan Dibiayai Jadi begitu Jadi solusinya Tidak ada Jangan putus asa Untuk memblikasikan kamu Tetap-tap berkarya Kemudian riset kamu itu Mana Ditawarkan dengan Teman-teman yang lain Dengan senior kamu Dengan dosen Karena dosen kan Biasanya ada mentor Junior ada seniornya Itu ya Kemudian berkolaborasi Yang sesuai dengan bidang ilmunya Nanti bisa dicarikan Dan hanya itu Kalau di Rio Ke Pulau Rio Nggak ada yang mau Kembali saja ke Jogja lagi kamu Nanti di fakultas terbiah Banyak Banyak Grant riset Begitu Pak Sri Kira-kira Solusinya Nah jadi Sekali lagi Persalahan dana Jangan menjadi hambatan Untuk kita Mempublikasikan karya kita Bisa gratis Pengalaman dari kawan-kawan Bisa gratis Kalau memang risetnya itu Memang unik Langka Dan Apa ya Berdampak besar Wah itu Anda akan mendapatkan Banyak reward itu Tapi kalau Kalau kelasnya Kita ini Mungkin risetnya kan Sudah dirisek banyak orang Tidak begitu bagus-bagus Amat Makanya bayar itu wajar Keduali kalau risetnya itu Unik itu Wah banyak Publisher yang berebut Itu untuk mempublikasikan Ya Itu ya kira-kira Jadi Jangan Tetap semangat Begitu Mbak Asli ini Masya saya Dari Pulau Rio Jadi saya harus berkomentar juga ini Terima kasih Terima kasih Bapak Atas jawaban yang telah diberikan Pokoknya Asalkan ada niat Pasti ada caranya ya Bapak ya Mengingatkan kembali kepada para peserta Sudah kami share link presensi Jangan lupa untuk mengisi link presensi Di kolom chat itu Sudah ada linknya Silahkan diisikan dengan data yang benar Silahkan apabila masih ada pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan secara langsung Sepertinya tadi masih ada yang raise hand Bu Asri mungkin menambahkan sedikit Bu Asri Silahkan Bapak Arbi Ada artikel jurnal dari Telegram Francis Yang mungkin belum dilanggan Bisa minta perkustakan Untuk meng-contact saya Atau email ke WhatsApp Bisa WhatsApp saya Atau email saya Nanti pasti akan saya bantu downloadkan Jadi jangan khawatir Baik itu jurnal ataupun e-books Memang saya ada limitasi sehari Bisa download Hanya beberapa artikel Tapi tidak masalah Saya bisa bantu downloadkan Saya cicil lah Setiap hari seperti itu Kalau memang ada ya Silahkan email atau WhatsApp Dengan senang hati Saya pasti akan membantu Terima kasih sekali Bapak Ardi Nasirkan Bapak Ibu Apabila ada artikel atau jurnal Atau e-book yang ingin diakses Bisa hubungi kami Kemudian nanti kami akan teruskan Ke Bapak Ardi Chandra Nah ini tadi masih ada pertanyaan Bapak Ardi Chandra dari NISPU Seperti ini mahasiswa juga Ada pertanyaan Apakah ada template khusus Jurnal Telegram Francis ini Yang bisa dibagikan Bapak? Oh iya Pertanyaannya baik sekali Sebenarnya kalau soal template itu Ketika kita submission Sudah ada formatnya Kita tinggal mengikuti saja Bagaimana cara melihatnya Sebentar saya buka Sebentar Saya share screen Saya sih belum pernah submit ya Cuman Memang ada TP nya sih Jadi kita tinggal Kalau cara kita mau submit Kita cuma perlu masuk ke judul jurnalnya Lalu di bagian kiri ini ada tulisan submit Masuk ke bagian submission site ya Nah saya menyarankan Kalau Bapak Ibu belum ada account Mungkin Karena Mungkin bisa jadikan kita ingin submit Bukan hanya ke Telegram Francis Tapi ke penerbit lain kan Kami sarankan untuk membuat Orchid ID Jadi Orchid ID ini Saya rasa sudah mulai banyak diakui oleh Berbagai penerbit Dan dengan mendaftar ke satu Orchid ID ini Kita bisa menggunakan Di berbagai penerbit platform Eh platform penerbit pula Seperti itu Daripada kita daftar ke satu penerbit Satu akun Terlalu banyak Jadi kadang-kadang suka lupa kan Jadi mungkin kami sarankan Daftar saja Orchid ID Lalu login pakai Orchid ID Yang kita punya Seperti itu Nah biasanya di sini ini Ada kok template nya itu sudah ada Tapi kita harus isi data-datanya dahulu Seperti itu Nah contohnya seperti itu Nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba Cuma template sih sudah ada dari kami sih seharusnya ya Dan kita juga bisa lihat progres Kayak tadi Bapak Iman Makali juga bilang Kita juga bisa lihat submission progres kita ya Kalau kita sudah punya daftar ke dashboard ini Seperti itu contohnya Nah ini untuk lihat Misalnya jadi kayak progresnya lah Sudah di review atau belum Dan lain-lain Ini cuman saya belum ada Belum pernah submit ya Seperti itu Ini ada progresnya semua Itu sih kurang lebih sih Nanti bisa dicoba Tapi setahu saya Templatenya sih sudah ada Ketika kita mau submit sih Bener ya Pak Imam ya Ya pasti ada Ya di setiap Setiap publisher Jurnal ya Jurnal itu pasti ada template-nya Ya paling mudah saja Paling mudah template-nya itu download salah satu artikel Di sejurnal diikuti kira-kira gaya selingkuhnya seperti itu Itu paling mudah ya Terima kasih Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan Nanti silahkan dicoba nih Bapak Ibu Baiklah Bapak Ibu mengingat keterbatasan waktu Maka sesi tanya jawab ini kami sudah sampai disini Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Arti Chandra Dan juga Bapak Imam Mahali yang telah memaparkan materi Yang sangat informatif sekali Kemudian mengingatkan kembali kepada seluruh peserta Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah di-share pada chatroom Dan pastikan data yang diisi sudah benar Untuk registration key itu nanti diisikan saat mengisi presensi ini Bapak Ibu Bapak Ibu yang kami hormati Alhamdulillah telah usai sudah kegiatan pada pagi hari ini Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arti Chandra Dan Bapak Dr. Imam Mahali yang telah memberikan ilmu dan tipsnya kepada kita semua Serta terima kasih kepada seluruh peserta Yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan pada hari ini Sebelum mengakhiri kegiatan ini Marilah kita berfoto bersama Kepada seluruh peserta Mohon diaktifkan kameranya Kan kami pandu mulai dari slide nomor 1 Moga Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa Silahkan diaktifkan kameranya Slide pertama Slide pertama Sudah ya Akan kami hitung Satu, dua, tiga Bisa huruf L literasi Satu, dua, tiga Oke, slide selanjutnya Langsung Satu, dua, tiga Terima kasih banyak Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa Telah usai sudah rangkaian kegiatan webinar kita Pada pagi hari ini Gak siang hari ini Informasi yang diberikan oleh Kedua Pemeteri Saya rasa sangat bermanfaat sekali Untuk mempermudah riset yang kita lakukan Semoga setelah ini Kita makin produktif Menghasilkan karya yang Tentunya juga terpublikasi Akhir kata Apabila banyak kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai berjumpa lagi Di kegiatan perpestakaan Wins 9 kali jaga selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Unggul dan terkebuka